Gunakan wanita di sini. Luan dan Wang Wei sama-sama memandang Wang Huan. Wang Wei bertanya, bagaimana cara menggunakannya? Racun mereka. Wang Huan berkata, jika Cusing bisa mendekati keempat wanita itu, kita bisa membiarkan dia memasukkan racun ke dalam tubuh empat wanita terkemuka itu. Begitu Ling Sao Dong berhubungan seks dengan keempat wanita tersebut, racun di tubuh wanita tersebut akan meledak dan membunuh keduanya. Bukankah kita punya racun yang bisa mengendalikan waktu ledakan? Kita bisa dengan mudah membunuh targetnya. Mendengar kata-kata Wang Huan, ekspresi Luan berubah serius seolah sedang berpikir keras. Namun, di dalam hatinya, rasanya sedingin es. Untuk membunuh Ling Sao Dong, Wang Huan ingin menyeret para wanita itu bersamanya. Ini berarti Wang Huan tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Memang benar, galaksi roh dan galaksi surgawi adalah musuh bebuyutan. Kedua belah pihak memiliki tujuan untuk menghancurkan satu sama lain. Namun, meski begitu, Luan tidak bisa menerima hal ini. Terlebih lagi, dia hanya berpura-pura berasal dari klan roh. Namun, dia adalah orang sungguhan dari galaksi surgawi. Setelah mendengar rencana Wang Huan, Wang Wei sedikit mengernyit. Jelas dia tidak puas dengan rencana pembunuhan orang lain, apalagi yang terlibat adalah perempuan. Namun, dia berasal dari klan roh. Di matanya, orang-orang di galaksi surgawi akan mati tidak peduli cepat atau lambat mereka mati. Untuk menyelesaikan misinya, tidak apa-apa membiarkan wanita itu mati lebih awal. Itu masuk akal. Wang Wei menarik napas ringan dan berkata, Rencana ini akan berhasil. Mendengar persetujuan kakaknya, Wang Huan langsung menampakkan senyuman bahagia dan puas. Dia kemudian memandang Luan dan berkata, Hanya kamu yang bisa meracuni mereka. Anda telah pergi ke rumah bordil beberapa kali beberapa hari ini. Apakah kamu diam-diam tertawa? Luan mengerutkan kening dan memandang Wang Huan. Kemudian, dia memandang Wang Wei dan berkata, Saya tidak bisa melakukannya. Mendengar ini, Wang Wei dan Wang Huan tercengang. Apa maksudmu? Wang Wei mengerutkan kening dan bertanya. Tidak apa-apa, kata Luan, Aku bisa membunuh pria yang tidak punya permusuhan denganku. Namun, aku tidak akan membunuh wanita yang tidak punya permusuhan denganku. Wang Huan memandang Luan dengan kaget dan segera berkata, Apakah kamu sudah gila? Atau apakah Anda mempunyai perasaan padanya setelah tidur dengannya? Kami sedang menjalankan misi, dan target kami adalah musuh Anda. Targetnya adalah Ling Sao Dong, bukan wanita ini. Luan memandang Wang Huan dan berkata dengan dingin, Wanita ini adalah targetmu, bukan targetku. Wang Huan tercengang. Kemudian, dia membanting meja dan berteriak pada Luan, Apa maksudmu? Maksudmu aku cemburu pada pelacur. Luan mengerutkan kening pada Wang Huan dan berkata, Itu yang kamu katakan, bukan aku. Anda, Wang Huan sangat marah, tapi dia tidak berani melepaskan kekuatannya di sini, Jadi dia tidak bisa menyerang Luan. Dia hanya bisa melihat ke arah Wang Wei dan berkata dengan marah, Kakak, lihat dia. Wang Wei menatap wajah marah adiknya dan menoleh ke arah Luan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Selama misi, tidak ada pilihan. Kecuali Anda memiliki ide yang lebih baik, Anda tidak punya alasan untuk menolak. Wang Wei jelas berada di pihak Wang Huan. Tiba-tiba, Wang Huan menjadi lebih percaya diri dan menatap Luan. Luan memandang Wang Wei. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Berapa lama lagi Ling Sao Dong akan pergi ke rumah bordil? Menurut Intelijen, Dia pergi ke rumah bordil rata-rata setiap 10 hingga 15 hari. Kata Wang Wei, Dia pergi ke rumah bordil 6 hari yang lalu, Yang berarti masih ada 4 hingga 9 hari lagi. Tapi kita harus menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Yang terbaik adalah membunuh Ling Sao Dong lain kali, Jadi kita hanya punya 4 hari untuk bersiap. Masih ada 4 hari, kamu bisa memikirkannya perlahan-lahan? Kata Luan, Jika aku tidak bisa memikirkan cara lain, Aku akan menggunakan metodemu. Tidak, aku bisa memberimu waktu paling lama 2 hari. Wang Wei berkata, Bahkan jika kamu punya rencana, Kamu harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Jika kamu tidak dapat memikirkan cara lain dalam 2 hari, Kamu harus melaksanakan rencana ini. Luan tidak menawar dan berkata dengan suara rendah, Oke. Faktanya, Wang Wei tidak menyangka Luan memiliki sikap yang berbeda terhadap wanita. Dia juga seorang wanita. Dalam hal ini, Dia sangat menghargai Luan. Namun, Dia tidak akan melupakan misinya. Apapun yang terjadi, Misinya adalah yang utama. Misi ini harus diselesaikan secepatnya, Jadi dia hanya bisa melakukan apapun. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Dalam 2 hari berikutnya, Luan menghabiskan sebagian besar waktunya di kedai minuman. Tidak ada yang diizinkan pergi selama misi. Bahkan jika Luan melaksanakan rencana Wang Huan, Dia harus menunggu di kota ini sampai Ling Sao Dong tiba. Dia bertanggung jawab atas 1 kota, Dan Han King serta Chen Wen Yuan bertanggung jawab atas 2 kota. Ketiga kota inilah yang paling sering dikunjungi Ling Sao Dong. Peluang melihat Ling Sao Dong lebih dari 80 persen, Jadi tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Selama 2 hari ini, Wang Wei dan Wang Huan tidak selalu ada di sini, Namun meski begitu, Luan tidak berani pergi sesuka hati. Pertama, Dia khawatir ada mata-mata dari spirit Rache di sini. Kedua, Dia harus tampil dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Namun, Meski kedua wanita itu tidak selalu ada di sini, Wang Wei menghabiskan lebih banyak waktu di sini Daripada di kota tempat Han King dan Chen Wen Yuan berada. Wang Huan membenci Luan, Tapi Wang Wei tidak membencinya. Sebaliknya, Meskipun Luan terlihat galak, Dia merasa lebih mudah berinteraksi dengan pria ini. Dia tidak merasa lelah atau canggung. 2 hari kemudian, Sesosok tubuh masuk ke kamar dari luar. Luan menoleh dan melihat Wang Wei. Bagaimana itu? Wang Wei memandang Luan dan berkata, Apakah kamu sudah memikirkan caranya? Luan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, Dia bertanya, Apa yang akan dilakukan Han King dan Chen Wen Yuan? Seperti yang dikatakan Wang Huan, Kata Wang Wei, Mereka telah meracuni ruangan dan sedang menunggu kedatangan Ling Sao Dong. Mendengar kata-kata Wang Wei, Luan mengangguk sedikit dan berkata, Saya telah memikirkan caranya. Oh, Wang Wei sedikit terkejut dan bertanya, Bagaimana? Aku bisa meracuni ruangan ini. Luan memandang Wang Wei dan berkata, Kamu harusnya tahu tentang formasi sutraroh. Ketika Wang Wei mendengar kata-kata Luan, Dia terkejut. Bahkan matanya melebar saat dia berkata, Kamu tahu tentang formasi sutraroh. Formasi sutraroh, Seperti namanya, Adalah formasi dari rasroh. Keuntungan dari formasi ini adalah tidak bersuara. Orang dengan atribut ekstrim pun akan sulit dideteksi, Apalagi orang tanpa atribut ekstrim. Namun karena diam, Maka ditakdirkan formasi ini tidak terlalu kuat. Aku tahu, Kata Luan. Mendengar jawaban Luan, Wang Wei sedikit terkejut. Formasi sutraroh tidak sulit, Tapi jelas tidak sederhana. Lebih penting lagi, Karena tidak terlalu kuat, Tidak banyak orang yang mempelajari formasi ini. Tidak mungkin mempelajari formasi ini hanya dalam dua hari. Selain itu, Cu Sing telah duduk di sini selama ini, Yang berarti Cu Sing telah mempelajarinya sebelumnya. Dia tidak tahu banyak tentang Luan, Tapi dia tidak menyangka Luan memiliki kemampuan seperti ini. Tetapi meskipun itu adalah formasi sutraroh, Itu akan melepaskan energi roh. Ini akan mengekspos rasroh. Wang Wei berkata, Misi kami bukan hanya untuk membunuh orang, Tetapi juga agar tidak ketahuan. Saya tidak menggunakan formasi sutraroh untuk membunuh orang. Luan tidak bertele-tele dan berkata langsung, Aku akan meracuni tubuh wanita itu, Tapi aku juga akan menanam penawarnya di tubuh wanita itu terlebih dahulu. Begitu Ling Sao Dong berhubungan seks dengan wanita tersebut, Racunnya akan masuk ke tubuh Ling Sao Dong, Tetapi penawarnya tidak. Saat formasi sutraroh diaktifkan, Hanya membutuhkan sedikit energi untuk memicu racun di tubuh mereka. Pada saat itu, Wanita itu akan selamat dan sehat, Dan Ling Sao Dong akan mati. Setelah mendengarkan rencana Luan, Wang Wei mengerutkan kening. Rencana Luan juga untuk meracuni, Tapi menanam racun di tubuh wanita itu. Perbedaannya adalah racun Han Qing dan Chen Wenyuan dapat dikendalikan dari jarak puluhan kaki, Tetapi racun Luan memerlukan formasi sutraroh. Setelah formasi sutraroh diaktifkan, Ia akan menghilang bersama angin, Tanpa meninggalkan jejak. Tapi Luan telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkan beberapa wanita, Membuat tugas sederhana menjadi begitu merepotkan. Ini sungguh mengejutkan Wang Wei. Aku tidak menyangka kamu begitu protektif terhadap wanita, Kata Wang Wei. Tidak apa-apa, Kata Luan. Melihat penampilan Luan, Wang Wei semakin merasa bahwa pria ini sangat menarik. Benar saja, Orang yang penyendiri mempunyai kepribadian yang aneh. Dia hanya ingin membunuh Ling Sao Dong. Selama dia bisa menyelesaikan misinya, Dia tidak peduli metode apa yang harus dia gunakan. Dia berkata, Karena kamu bersedia menanggung begitu banyak masalah, Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Luan secara alami tidak tahu cara menggunakan Soft Spirit Array. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dalam dua hari terakhir. Karena dia telah belajar banyak tentang Spirit Rache, Soft Spirit Array bukanlah pengetahuan yang tidak populer. Luan secara alami mengetahui keberadaannya. Dia tidak hanya mengetahuinya, Tetapi dia juga menghafal struktur Soft Spirit Array. Namun, dia belum pernah mengolahnya. Dalam dua hari terakhir, Dia sepertinya tidak meninggalkan kamar pribadi atau bercocok tanam. Namun, dia telah berkultivasi di lautan kesadarannya. Untuk formasi susunan yang sulit, Dia bahkan tidak perlu melepaskan kekuatannya untuk merasakannya. Dia bisa mempelajarinya di lautan kesadarannya. Dalam dua hari terakhir, Luan tidak hanya mempelajarinya, Tetapi dia juga pergi ke rumah bordil Dan memerintahkan nyonya rumah terkemuka untuk memasangnya di kamarnya. Alasan mengapa dia tidak ditemukan oleh wanita itu sangat sederhana. Luan telah membuat wanita itu pingsan sebelum mengambil tindakan. Dalam dua hari berikutnya, Luan memesan tiga nyonya rumah terbaik lagi Dan menyiapkan kamar masing-masing. Selanjutnya, Dia tinggal menunggu Ling Sao Dong tiba. Dari ketiga kota tersebut, Tidak ada yang tahu kota mana yang akan dikunjungi Ling Sao Dong. Dia bahkan mungkin tidak pergi ke salah satu dari tiga kota tersebut. Luan duduk di kamar pribadi dan menunggu. Wang Huan tidak datang lagi. Hanya Wang Wei yang sering datang. Dari hari pertama Ling Sao Dong datang, Itu berlangsung hingga hari ketiga. Dengan kata lain, Luan telah berada di sini selama tujuh hari penuh. Saat ini, Wang Wei juga ada di sini. Keduanya duduk di kamar pribadi. Wang Wei bersandar di jendela dan memandangi rumah bordil itu dari waktu ke waktu. Luan duduk di tepi tempat tidur dengan punggung menempel di tempat tidur dan memejamkan mata untuk beristirahat. Meskipun dia tampak tertidur, Luan telah berkultivasi di lautan kesadarannya. Pada level ini, pemahaman adalah yang terpenting. Oleh karena itu, seseorang dapat bermeditasi di mana saja. Wang Wei menoleh untuk melihat Luan. Melihat penampilan Luan yang tertidur, Seolah-olah pria ini adalah bosnya dan dia adalah bawahannya. Wang Wei sedikit mengernyit dan berkata, Apakah kamu tidak datang untuk melihat? Jika seseorang datang, bukankah akan ada penjaga di luar? Luan bahkan tidak membuka matanya dan berkata, Aku tidak perlu melihat untuk mengetahui ada seseorang yang datang. Petik 2. Petik 2. Wang Wei semakin mengernyitkan keningnya. Namun, inilah kebenarannya. Para penjaga tidak akan menyembunyikan aura mereka. Dia menoleh dan terus melihat ke rumah bordil. Setelah beberapa saat, Tiba-tiba, tatapan Wang Wei menjadi dingin. Di saat yang sama, tubuh Luan bergetar dan dia segera membuka matanya. Luan segera turun dari tempat tidur, Berjalan cepat ke jendela, Dan melihat keluar bersama Wang Wei. Dia benar-benar datang. Luan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi spasial Yang disebabkan oleh aktifasi portal teleportasi, Serta aura seseorang yang keluar dari portal teleportasi. Menilai dari aura ini, Tidak ada keraguan bahwa itu adalah tingkat surga, Dan ada lebih dari satu tingkat surga. Kemudian, Suara mendesing. Empat sosok dengan cepat terbang keluar dari rumah bordil Dan berdiri di udara di luar rumah bordil Di empat arah berbeda. Kempatnya memiliki kekuatan Heventier. Terlebih lagi, Mereka jauh lebih kuat dari Luan dan Wang Wei. Bahkan dengan atribut pamungkas mereka, Akan sulit bagi mereka berdua untuk menandingi mereka berempat. Tingkat budidaya keempat orang ini Bahkan lebih tinggi daripada anggota klan Hachiko Yang pernah bertanding dengan Luan. Mata Luan menjadi dingin. Dia tidak menyangka akan mencapai target misi ini. Wang Wei segera menoleh dan melihat ke belakang. Dia berkata kepada Luan dengan suara yang dalam, Sekarang giliranmu. Mata Luan menjadi dingin. Setelah melirik Wang Wei, Dia meninggalkan kamar pribadi dan keluar dari kedai. Namun, Luan tidak langsung pergi ke rumah bordil. Sebaliknya, Dia berjalan di jalan yang panjang Dan menunggu selama 15 menit penuh Sebelum memasuki rumah bordil. Luan telah datang selama beberapa hari terakhir. Apalagi dia sangat murah hati. Pelayan di pintu sudah mencatatnya. Setelah melihat Luan tiba, Pelayan itu segera menyapanya dan berkata, Tuan Mudacu, apakah Anda di sini untuk minum teh atau mencari kesenangan? Tentu saja aku di sini untuk mencari kesenangan. Kenapa kamu masih bertanya setelah berkali-kali datang ke sini? Nada suara Luan sangat dingin. Dia berkata, Hari ini saya akan bermain besar. Saya memanggil kalian berempat ke sini. Mendengar perkataan Luan, Pelayan itu langsung tercengang. Memang benar beberapa orang akan memilih banyak wanita sekaligus. Namun, Sangat jarang memilih empat di antaranya sekaligus. Namun, Sang pelayan juga percaya bahwa pria di depannya memiliki kekayaan. Dia hanya bisa dengan cepat berkata, Sayang sekali Tuan Muda terlambat satu langkah. Salah satu dari empat telah dipilih. Saya akan membiarkan tiga lainnya menemani Tuan Muda. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang terpilih? Luan mengerutkan kening. Dia jelas sangat tidak puas dan bertanya dengan marah. Itu adalah nona Nian Sui. Pelayan itu menjelaskan, Lagipula, Lantai lima sudah dipesan hari ini. Jika Tuan Muda ingin memilih tiga gadis terbaik, Anda hanya bisa tinggal di lantai empat. Kami akan memilih kamar superior di lantai empat untuk Tuan Muda. Dipesan, Luan segera mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak puas, Siapa yang begitu terkenal dan lebih kaya dariku? Ini, Pelayan itu tidak berdaya dan hanya bisa berkata, Ini adalah rahasia. Saya tidak bisa mengatakannya. Mohon maafkan saya, Tuan Muda. Melihat pelayan itu membungkuk dan meminta maaf, Luan menarik nafas dalam-dalam, Seolah dia berusaha menahan amarahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Kita kekurangan satu orang. Saya di sini untuk empat wanita terkemuka. Jika angin, bunga, salju, dan bulan, Kehilangan satu orang, Apa gunanya? Sungguh mengecewakan. Lupakan saja, Pilih saja satu dari tiga sisanya untukku. Oke, Pembantu itu merasa lega. Dia tidak mampu menyinggung tamu sebesar itu. Dia harus melayaninya dengan hati-hati. Dia segera berkata, Tuan Muda, Mohon tunggu sebentar. Saya akan mengundang nona muda itu kemari. Tidak lama setelah pelayan itu pergi, Seorang rindu muda berjalan dari jauh. Itu adalah salah satu dari empat gadis teratas, Yan Yue. Yan Yue telah dipilih oleh Luan untuk sementara waktu. Selain rasa sakit di sekujur tubuhnya saat bangun tidur Dan pakaiannya robek, Tidak ada yang lain. Apalagi bagi wanita seperti mereka, Mereka lebih memilih pingsan seperti ini Dan tidak mengingat apapun saat bangun tidur. Karena itu, Luan menjadi tamu yang sangat disukai keempat gadis itu. Tuan Muda Chu, Yan Yue berjalan di depan Luan. Temperamennya seindah cahaya bulan. Dia berkata dengan lembut, Tuan Muda, Apakah Anda ingin mendengarkan musik di sini sebentar? Tidak, Luan melambaikan tangannya dan berkata, Hari ini mengecewakan. Ayo naik ke atas. Yan Yue secara alami mendengar tentang apa yang terjadi dari pelayannya. Jadi dia naik ke atas bersama Luan. Mereka berempat hanya bisa berhenti ketika sampai di lantai 4. Ada tanda di tangga menuju lantai 5, dan ada penjaga dari rumah bordil yang menjaga bagian depan. Mereka tidak bisa naik sama sekali. Tuan Muda, Tolong. Yan Yue berkata dengan lembut. Luan tahu di mana kamar Nian Sui berada. Dia ingin pergi ke kamar di bawah kamar Nian Sui. Kamar Nian Sui sangat besar, sebanding dengan 4 kamar di bawahnya. Luan dan Yan Yue berjalan di lantai 4. Yan Yue membiarkan Luan memilih kamar. Bagaimanapun, setiap ruangan memiliki tata letak dan suasana yang berbeda. Pada akhirnya, Luan secara alami memilih kamar di bawah kamar Nian Sui. Namun, ketika Yan Yue hendak menutup pintu, dia tiba-tiba dihentikan. Tunggu, kata Luan. Yan Yue sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan dan bertanya, Tuan Muda, apa perintah Anda? Ambilkan selimut, kata Luan. Yan Yue sedikit bingung saat mendengar ini. Dia melihat ke tempat tidur. Ada selimut di tempat tidur. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Muda, apakah Anda tidak menyukai selimut di tempat tidur? Tidak bisakah aku minta selimut lagi? Luan mengerutkan kening dan bertanya, Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Setelah ditegur oleh Luan, Yan Yue tentu saja tidak berani membantah. Dia segera berkata, Saya akan meminta pelayan untuk mengambilkannya. Sudah ku bilang padamu untuk mengambilnya. Suara Luan sangat dingin saat dia berkata, Apa kamu tidak mengerti? Yan Yue terkejut lagi. Dia langsung merasa masam di hatinya. Faktanya, Yang disebut-sebut sebagai pelacur papan atas Seperti mereka tidak lebih dari memberi mereka status yang lebih tinggi Sehingga laki-laki dapat dengan senang hati menaklukkan mereka. Pada dasarnya mereka tetaplah pelacur. Pelanggan bahkan akan mempermalukan mereka untuk mempermainkannya. Mereka lebih buruk dari pelacur biasa. Yan Yue sangat menderita. Tidak ada yang perlu ditegur. Namun, Tidak ada yang memintanya untuk mengambilkan selimut. Selimutnya ada di lantai pertama. Dia belum pernah membawa selimut dari bawah ke atas. Namun, Ada yang pertama kalinya untuk semuanya. Orang seperti dia tidak berhak menolak selama pelanggan membayar. Dia membungkuk dan berkata, Ya, Tuan Muda. Lalu, Yan Yue berbalik dan meninggalkan ruangan. Dia berjalan ke bawah. Di ruangan besar itu, Hanya Luan yang tersisa. Setelah Yan Yue pergi, Ekspresi Luan berubah. Keganasan dan dinginnya yang asli menghilang Dan digantikan oleh wajah yang tenang. Sepasang mata gelap menjadi dalam saat Dia mengangkat kepalanya dan melihat lurus ke atas. Dia membiarkan Yan Yue pergi agar Yan Yue muncul di depan umum Dan memberitahu semua orang bahwa Yan Yue tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Ling Sao Dong. Luan bisa mendengar getaran dan suara dari langit-langit. Meskipun pavilionnya sangat keras, Namun tidak dapat sepenuhnya menutupi suara seorang kultifator alam surga. Dia tidak mengenal Ling Sao Dong. Klan Roh pasti punya alasan untuk membunuhnya. Namun, Dia harus membunuhnya. Jadi, Luan mengangkat tangannya. Weng! Suara yang nyaris tak terdengar muncul. Dalam sekejap, Hukuman dari spirit Silek Arai dilepaskan di kamar di lantai 5. 3.853 Di lantai 5, Di dalam kamar Ling Sao Dong dan Tan Sui. Ada formasi yang sangat tersembunyi di permukaan lantai. Energi kematian adalah atribut ultimate, Dan memiliki keunggulan absolut dibandingkan Ling Sao Dong. Menurut teori Rasroh, Kematian ada di mana-mana, Dan kematian adalah inti dari alam semesta. Formasi sutra roh telah dikembangkan berdasarkan teori ini, Dan Ling Sao Dong, Yang datang ke sini untuk memuaskan hasratnya, Belum menemukannya. Sebelum formasi sutra roh diaktifkan, Ling Sao Dong dan Tan Sui sudah mulai bercinta. Saat tubuh mereka bersentuhan, Racun di tubuh Tan Sui sudah masuk ke tubuh Ling Sao Dong, Namun penawarnya belum. Formasi sutra roh akan mengaktifkan racun di tubuh mereka, Tetapi begitu racun itu bekerja, Penawar racun di tubuh Tan Sui juga akan aktif, Mencegahnya terluka. Tentu saja Ling Sao Dong tidak akan seberuntung itu. Formasi sutra roh dan racun di tubuhnya Agak mirip dengan teknik kebangkitan. Seolah-olah seseorang tiba-tiba meninggal Tanpa alasan sama sekali. Energi kematian tidak akan muncul di tubuhnya, Dan bahkan tidak ada luka apapun, Tetapi dia akan mati di tempat. Ya, Luan tidak menahan diri. Jika ras roh menginginkan Ling Sao Dong mati, Dia hanya bisa menurutinya. Jika dia tidak melakukannya atau gagal dalam misinya, Dia pasti akan dicurigai. Hanya jika dia berhasil, Jiang Ping akan mempercayainya Dan mengizinkannya menjalankan misi yang lebih rahasia. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, Bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam misi ini, Ling Sao Dong akan tetap dibunuh oleh Han Ping dan Chen Wenyuan. Memang benar demikian, Dan Luan hanya bisa menghibur dirinya sendiri Dengan alasan ini. Ketika Soft Spirit Array muncul, Ling Sao Dong, Yang masih terjerat dengan Tan Sui di tempat tidur, Tiba-tiba gemetar. Tubuhnya yang masih bergerak tiba-tiba membeku. Wajahnya langsung menjadi sangat pucat Dan tidak berdarah. Kemudian, Bang! Tubuh Ling Sao Dong langsung terjatuh ke atas tempat tidur, Bahkan mendarat di tubuh Tan Sui. Ah! Tan Sui melihat ini dengan matanya sendiri. Matanya langsung dipenuhi teror, Dan dia berteriak. Ah! Teriakannya menggema di seluruh rumah bordil. Bagaimanapun, Tan Sui sendiri memiliki basis budidaya. Ceritan ini segera menyebabkan keempat pengawal Ling Sao Dong Dan penjaga rumah bordil gemetar hebat. Mereka semua segera bergegas menuju kamar Tan Sui. Bang! Semua orang bergegas masuk, Hanya untuk melihat bahwa Tan Sui telah mendorong tubuh Ling Sao Dong menjauh. Semua orang segera bergegas ke depan Ling Sao Dong, Terutama empat penjaga tingkat surga. Yang terkuat segera menempelkan tangannya ke dada dan jantung Ling Sao Dong. Tidak ada oranya. Mati! Wajah keempat orang itu berubah drastis. Kehidupan Tuan Muda adalah suatu hal yang sangat penting. Mereka berempat sama sekali tidak dapat memikul tanggung jawab. Keduanya segera menarik Tuan Muda dari tempat tidur. Salah satu dari mereka berkata kepada dua lainnya, Kalian yang mengendalikan tempat ini. Tidak ada yang diizinkan pergi. Kita akan menemui Patriark. Dua lainnya segera mengangguk. Dua dari mereka segera mengambil tubuh Ling Sao Dong Dan segera pergi melalui susunan teleportasi. Dua lainnya segera menggunakan persepsi mereka Untuk menyelimuti rumah bordil dan seluruh kota. Penguasa kota segera menyadari persepsi yang sangat besar ini, Dan hanya setelah bergegas dia menyadari bahwa hal yang mengejutkan telah terjadi. Segera perintahkan seluruh kota ditutup. Tidak ada yang diizinkan pergi. Tapi, itu sudah terlambat. Ketika Luan mengaktifkan Soft Spirit Array, Sosoknya segera meninggalkan ruangan. Auranya sangat terkendali, Jadi dia segera turun ke lantai pertama sementara keempat penjaga panik. Dia berjalan keluar dari rumah bordil dan mengangkat kepalanya Untuk melihat Wang Wei, yang berada di seberang gedung. Mendengar teriakan dari rumah bordil dan melihat keempat penjaga bergegas kembali, Wang Wei tahu bahwa operasi Luan telah berhasil. Luan segera kembali ke kamar pribadi di restoran, Dan Wang Wei segera mengaktifkan susunan teleportasi yang telah dipasang di kamar pribadi. Melihat susunan teleportasi, Luan tertegun dan bertanya, Kapan kamu mengaturnya? Jangan bicara omong kosong, ayo pergi dulu. Wang Wei segera berkata. Luan sedikit mengernyit dan segera masuk. Wang Wei mengikuti dari belakang. Kedua sosok mereka menghilang, dan susunan teleportasi ditutup. Dua napas kemudian. Ledakan. Ruang pribadi di restoran itu langsung meledak. Ledakannya begitu dahsyat sehingga separuh kota rata dengan tanah. Banyak orang terbunuh dan terluka. Namun, kekuatan ledakan ini bukanlah kekuatan kematian, Melainkan kekuatan sungai bintang surgawi. Ledakannya terlalu dahsyat dan terlalu mendadak. Di separuh kota, selain dua penjaga alam surga dan penguasa kota Yang segera menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi rumah bordil, Separuh penduduk kota tewas. Dalam sekejap, orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang roh, bintang Jiangzeng. Di istana, di istana terpencil. Arai teleportasi terbuka, dan dua sosok keluar. Itu adalah Luan dan Wang Wei. Tentu saja, keduanya tidak datang ke sini langsung dari bintang targetnya. Sebaliknya, mereka melewati dua kali sebelum kembali ke Jiangzeng Star. Setelah kembali, Luan ingin menanyakan sesuatu, Tapi Wang Wei berbicara lebih dulu. Dia berkata, tunggu aku di sini. Aku akan memberitahu mereka bertiga untuk kembali. Sosok Wang Wei dengan cepat menghilang. Tak berdaya, Luan hanya bisa duduk di sana dan menunggu. Tidak lama kemudian, orang-orang kembali satu per satu. Yang pertama kembali adalah Chen Wenyuan. Meskipun Chen Wenyuan dan Luan tidak akrab satu sama lain, Tidak ada konflik. Mereka mengangguk satu sama lain. Kemudian, Han Qing, Wang Huan, dan Wang Wei kembali bersama. Ini berarti Wang Huan berada di bintang yang sama dengan Han Qing. Luan telah melihat dengan matanya sendiri orang seperti apa Han Qing itu, Tapi orang ini memang tahu cara berbicara manis dan membuat Wang Huan bahagia. Mustahil bagi Wang Huan untuk tidak mengetahui tentang penganiayaan yang dilakukan Han Qing terhadap tawanan wanita. Karena Wang Huan bersedia bersama orang seperti itu, Dia tentu saja tidak akan melihatnya lagi karena dia tidak ada hubungannya dengan Wang Huan. Keduanya hanyalah serigala dari suku yang sama. Luan berbeda dari orang seperti ini. Wang Wei memanggil mereka bertiga kembali. Jelas sekali, mereka tahu bahwa Luan telah menyelesaikan misi untuk membunuh Ling Sao Dong. Namun, ketiganya tidak mengucapkan selamat kepadanya. Bagaimanapun, mereka bisa menyelesaikan misi seperti itu. Luan cukup beruntung bisa bertemu Ling Sao Dong. Namun, Luan menerima pujian itu. Ini berarti kerja keras mereka akan berkurang setengahnya. Misi sudah selesai. Saya akan melaporkannya ke atasan. Wang Wei berkata pada mereka bertiga. Kalian tunggu di sini. Aku akan mengembalikan misi sebelumnya. Mereka berempat mengangguk atau menjawab. Setelah Wang Wei pergi, Wang Huan mulai berbicara dengan Han Qing dan Chen Wenyuan. Namun, dia tidak berbicara dengan Luan. Jelas sekali, Wang Huan ingin mengisolasi Luan. Tentu saja, Han Qing membenci Luan. Dia menaruh dendam pada Luan karena menamparnya. Dia bersumpah akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Meskipun Chen Wenyuan tidak punya dendam terhadap Luan, dia tidak ingin menyinggung perasaan Wang Huan. Berbeda dengan Han Qing, dia tidak berbicara dengan Wang Huan sepanjang waktu. Dia hanya berbicara dengannya sesekali. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Wang Wei untuk kembali dan mengambil hadiahnya. Wang Wei dan tiga orang lainnya menerima hadiah yang sama. Namun, imbalan Luan jelas jauh lebih baik. Melihat pemandangan ini, wajah Han Qing dan Wang Huan menjadi jelek. Justru karena inilah mereka tidak ingin melihat Luan lagi, dan mereka langsung meninggalkan istana terpencil ini setelah menerima hadiah. Chen Wenyuan melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, hanya Luan dan Wang Wei yang tersisa di istana. Wang Wei tidak memiliki rasa permusuhan terhadap Luan. Sebaliknya, dia sedikit mengaguminya. Berbeda dengan yang lain, dia tidak pergi tanpa pamit. Sebaliknya, dia bertanya, Apakah kamu akan pergi lagi? Apakah kamu tidak akan tinggal di sini? Ya, Luan menjawab. Kemudian, dia menanyakan pertanyaan yang dia khawatirkan. Kamu meninggalkan arai teleportasi Dharma di kedai minuman. Apakah kamu tidak takut seseorang akan mengetahui bahwa arai teleportasi Dharma dibentuk oleh kekuatan kematian? Bahkan jika ahli alam manusia langit tidak dapat merasakannya, Ayah Ling Sao Dong adalah ahli alam Raja Surgawi. Dia pasti bisa mengetahui tentang teleportasi Dharma Arai, bukan? Wang Wei tidak menyangka Luan memperhatikan hal ini. Namun, dia tidak khawatir. Dia tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Aku meninggalkan jebakan sebelum pergi. Itu akan meledak dalam waktu singkat. Kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan ruang tanpa meninggalkan jejak apapun. Luan kaget saat mendengar ini. Setelah menghancurkan ruang dan menstabilkannya, mustahil menemukan arai teleportasi Dharma. Namun, kekuatan yang dapat menghancurkan ruang angkasa setidaknya berada pada tahap akhir level 8. Jika serangan tingkat 8 tahap akhir meledak di sebuah kota, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, ketika Luan mendengar jawaban Wang Wei, dia tidak bisa menahan rasa sakit yang menusuk di hatinya. Orang-orang yang meninggal semuanya berasal dari sungai bintang Surgawi. Setelah mendapatkan jawabannya, Luan tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dan berkata pada Wang Wei, aku permisi dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Wang Wei mengatakan hal yang sama. 3.854 Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Di kamar Fuyu, Luan memberitahu istrinya tentang operasi membunuh Ling Sao Dong. Setelah mendengar ini, Fuyu mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah beberapa napas, Fuyu membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, planet Linglian ini ada hubungannya dengan planet Vermilion. Saat dia mengatakan itu, Luan tercengang. Planet Vermilion adalah planet tempat keempat tawanan ditemukan ketika mereka mencari anomali di planet tersebut. Jika planet Vermilion terkait dengan planet Linglian, itu berarti kedua operasi tersebut terkait. Apa yang sedang terjadi? Luan bertanya dengan tergesa-gesa. Setelah Fuyu mengetahui tentang, planet Vermilion, dan, Liu Xiaosong, meskipun dia tidak melakukan apapun terhadap planet Vermilion secara terbuka, dia telah mengirim orang untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi tentang planet Vermilion. Planet Vermilion adalah planet yang memiliki ahli di tingkat alam Raja Surgawi, dan semua planet yang memiliki ahli di tingkat alam Raja Surgawi adalah kekuatan tertinggi di Sungai Bintang Surgawi. Karena planet Vermilion bukanlah planet kecil sehingga mudah untuk diselidiki, dan banyak hal dapat ditemukan dengan sangat cepat. Terutama karena planet Vermilion juga tergabung dalam aliansi, banyak hal yang lebih mudah untuk diselidiki. Pemimpin klan planet Vermilion dan pemimpin klan planet Linglion adalah teman. Fuyu berkata, menurut informasi, mereka berdua mengenal satu sama lain ketika mereka berada di alam surga, dan menjalankan beberapa misi bersama. Mereka bukan hanya teman minum, namun, mereka bisa dianggap sebagai teman hidup dan mati. Kemudian, keduanya menjadi pemimpin klan, dan meskipun kedua planet tersebut berjauhan, mereka lebih sering berinteraksi, dan dapat dianggap sebagai mitra. Luan mengerutkan kening dan bertanya, Maksudmu, klan Jiang telah mengetahui bahwa para tawanan berasal dari planet Vermilion, dan kemudian dengan sengaja membunuh orang-orang penting di planet Vermilion. Kemungkinan pertama yang disebutkan suami lebih mungkin. Fuyu berkata, klan Roh telah menyusup ke banyak planet dengan ahli alam raja surgawi, dan tiba-tiba kehilangan tiga ahli alam surga, klan Roh akan dapat mengetahuinya melalui jaringan mereka sendiri. Dan di klan Roh, banyak informasi dibagikan secara terbuka, dan sebagai salah satu klan teratas, klan Jiang secara alami berhak mengetahuinya. Oleh karena itu, kemungkinan besar Jiangping mengetahui hal ini dan menyimpulkan bahwa identitas keempat orang ini berasal dari Vermilion Star. Namun, menurutku mereka tidak menyerang tuan muda planet Linglian karena mereka mengetahui hal ini, karena hal itu tidak perlu dilakukan. Fuyu melanjutkan, meskipun pembunuhan itu berhasil, tetapi setelah kematian Ling Sao Dong, kita tidak dapat menyalahkan bintang Transcendent, dan tidak mungkin menghancurkan hubungan antara kedua bintang tersebut. Jika Jiangping membunuh seseorang hanya karena masalah seperti ini, itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Sebaliknya, hal itu malah bisa menyebabkan dia menderita. Selama Jiangping bukan orang bodoh, dia tidak akan melakukan ini. Karena dia memilih untuk mengambil tindakan, pasti ada alasan lain. Luan memikirkannya dengan serius dan bertanya, mungkinkah seseorang di planet Linglian berkolusi dengan ras roh dan ingin membunuh tuan muda agar orang lain dapat menggantikan tuan muda. Pemimpin klan Linglian memang hanya memiliki satu anak. Fuyu berkata, bukan tidak mungkin, tapi pemimpin klan Linglian belum terlalu tua, dan dia benar-benar mampu memiliki anak lagi, jadi kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil. Setelah kematian Ling Sao Dong, Patriark Linglian pasti sangat marah. Dia pasti sudah memikirkan hubungan kepentingan dan mengambil tindakan terhadap musuh yang paling mungkin. Musuh. Luan mengerutkan kening dan langsung bertanya, siapa musuh klan Linglian? Fuyu merenung sejenak. Dia tidak tahu banyak tentang klan Jianwei, terutama karena klan Jianwei bukan bagian dari kubu klan Fu, jadi dia tidak perlu tahu lebih banyak tentang mereka. Tapi klan Linglian, meskipun mereka bukan bagian dari kubu klan Fu, Fuyu memiliki pemahaman tentang mereka. Alasannya sederhana. Ketika mereka mencoba mengikat klan Linglian, tidak hanya klan Hachiko yang pergi, tetapi klan Fu juga mengirim orang untuk pertukaran. Namun, pihak lain pada akhirnya tidak memilih klan Fu. Karena itu, klan Fu pasti telah melakukan banyak pekerjaan intelijen sebelum pertukaran. Fuyu secara alami memiliki pemahaman tentang planet Linglian. Musuh terbesar planet Linglian adalah planet Ping Chang, yang terletak di aliran bintang yang sama. Fuyu berkata, planet Ping Chang dan planet Linglian telah mengalami konflik yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan peperangan. Kebencian historis antara kedua planet ini sangat besar, dan tidak dapat dimediasi. Jika tuan muda planet Linglian meninggal, saya khawatir hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah planet Ping Chang. Luan menarik napas ringan dan berkata, Maksudmu, Jiangping ingin memprovokasi perang antara kedua planet. Apa motifnya? Aku tidak tahu. Fuyu berkata, saya masih tidak bisa memikirkan bagaimana Jiangping bisa mendapatkan keuntungan dari hal ini. Selain itu, motif sebenarnya Jiangping mungkin bukan ini. Kita masih perlu menyelidiki lebih lanjut. Namun, ada satu hal yang bisa saya konfirmasi. Lain kali suami pergi ke planet Jiangzeng, Anda pasti akan menerima misi. Mengapa? Luan segera bertanya. Berita kematian tiga orang dari planet Pingwei telah menyebar. Tuan muda planet Linglian telah meninggal, dan dia meninggal di depan semua orang. Hal ini tidak bisa disembunyikan lagi, dan pasti akan menimbulkan kekacauan. Fuyu berkata, jika Jiangping memiliki motif apapun, dia pasti akan memanfaatkan kekacauan untuk melakukannya. Jika suami dapat berpartisipasi dalam misi berikutnya, Anda mungkin benar-benar mengetahui beberapa rahasia Jiangping. Mendengar ini, hati Luan bergetar. Dia berkata, jika itu masalahnya, saya pasti akan berpartisipasi dalam misi berikutnya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Selama lima hari berikutnya, Luan berkultivasi di planet abadi. Lima hari kemudian, dia pergi ke planet Jiangzeng lagi dan tiba di sebuah istana terpencil di istana. Ada seseorang di istana, tapi hanya Wang Wei yang ada di sana. Terakhir kali dia menerima misi, Wang Wei dan Wang Huan berada di istana. Han Qing dan Chen Wen, yang tidak ada di sana, sedang menjalankan misi di luar. Mungkinkah tiga orang lainnya juga sudah mulai mengambil tindakan kali ini? Meskipun dia sedang berpikir dalam hatinya, ekspresi Luan tetap dingin dan santai. Setelah Luan duduk, dia bertanya, apakah ada misi? Iya, kata Wang Wei, dan misi kali ini tidaklah kecil. Mendengar ini, hati Luan menegang. Memang benar seperti yang dikatakan istrinya. Namun, dia tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit dan bertanya, misi apa? Apakah ini sangat berbahaya? Ini agak berbahaya, tapi jika dilakukan dengan baik, tidak akan terlalu berbahaya, kata Wang Wei. Misi utama kali ini adalah memata-mata informasi, bukan mencari benda atau membunuh orang. Terlebih lagi, hadiahnya kali ini jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Setelah mengatakan ini, Wang Wei tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan. Luan tentu saja tahu apa maksudnya. Dia mempunyai hak untuk menolak misi tersebut, tetapi dia hanya bisa mengatakan banyak tentang misi tersebut. Jika dia ingin mengetahui lebih banyak tentang misi tersebut, dia harus memilih untuk menerimanya. Kerutan didahi Luan semakin dalam. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, saya menerima misinya. Beritahu saya. Wang Wei sangat puas dengan penerimaan Luan. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, misinya sangat sederhana. Saya ingin Anda pergi ke planet Bian Wei dan dekat dengan seseorang bernama Yang Yan. Dia mempunyai beberapa informasi tentang planet ini, dan saya ingin Anda mendapatkan informasi ini. Planet Bian Wei. Luan terkejut. Benar saja, klan Jiang sudah mengetahui bahwa keempat tawanan itu berasal dari planet Bian Wei. Jaringan intelijen klan Roh sangatlah besar. Planet apa? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Saya perlu tahu apa yang Anda inginkan sebelum saya dapat menyelidikinya. Sederhana sekali. Itu adalah beberapa planet dengan kekuatan khusus. Planet ini lebih istimewa dari dua planet yang kami temukan sebelumnya, kata Wang Wei. Saya tidak tahu persis jenis planet apa itu, tapi itu pasti merupakan rahasia yang paling tidak ingin diungkapkan oleh pihak lain. Petik 2. Petik 2. Luan semakin mengernyit saat mendengar ini. Dia berkata, Yang Yan ini seharusnya adalah orang berpangkat tinggi di planet Bian Wei. Bukan. Bagaimana saya bisa dekat dengannya? Bagaimana saya bisa mendapatkan informasi ini sendiri? Jika saya melakukannya sendiri, saya khawatir misi ini akan memakan waktu lama. Saya tidak ingin tinggal di tempat yang banyak orang terlalu lama. Tapi kamu sudah menerima misinya. Wang Wei mengulurkan tangannya dan berkata, Anda dapat yakin bahwa tugas sulit seperti itu tidak akan dapat diselesaikan sendiri. Mereka bertiga, termasuk saya, akan menjalankan misi ini. Jika saatnya tiba, kami akan bekerja sama satu sama lain. Selama salah satu dari kita bisa berhasil, semuanya akan berakhir. Petik 2. Petik 2. Luan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kapan kita akan bertindak? Sekarang, Wang Wei berkata, kamu ikut aku ke planet Bian Wei sekarang. 3855. Sungai Bintang Surgawi, Planet Bian Wei. Di kota besar, arai teleportasi Dharma terbuka dan muncul di halaman. Kemudian, dua sosok keluar. Itu adalah Wang Wei dan Luan. Alasan mereka berani memasuki kota melalui teleportasi Dharma Arai adalah karena kota itu tidak dibentuk oleh kekuatan kematian tetapi oleh kekuatan sungai bintang Surgawi. Tidak ada keraguan bahwa hal ini dilakukan oleh mata-mata Rasroh di Rasbian Wei sehingga akan lebih mudah bagi Rasroh untuk mengambil tindakan. Dengan kata lain, pengaturan Tuan Muda keempat untuk Rasbian Wei jauh lebih hati-hati dan komprehensif dibandingkan Ras Linglian. Sebagai perbandingan, misi perlombaan Linglian lebih seperti pengaturan di menit-menit terakhir. Setelah keduanya muncul di halaman, mereka tidak langsung pergi. Seluruh halaman adalah milik mereka. Wang Wei dan Luan berada di sebuah rumah mewah. Wang Wei memberi isyarat agar Luan duduk sebelum dia duduk juga. Apakah ini ibu kota kekaisaran? Luan bertanya. Tidak. Wang Wei menggelengkan kepalanya. Meskipun Patriark Rasbian Wei tidak menjadi bintang sekarang, kami tidak tahu kapan dia akan kembali. Masih sangat berbahaya bagi kami untuk pergi ke ibu kota kekaisaran dengan gegabuh. Luan sedikit mengernyit dan berkata, posisi Yang Yan dalam Rasbian Wei mungkin tidak rendah untuk mengetahui informasi ini. Apakah orang seperti itu bukan berada di ibu kota kekaisaran tetapi di kota di luar? Yang Yan memang memiliki posisi tinggi dalam Rasbian Wei. Wang Wei berkata, Menurut informasi yang kami peroleh, dia memiliki dua posisi di Rasbian Wei. Yang pertama adalah supervisor yang bertanggung jawab atas semua transaksi eksternal besar dan yang lainnya adalah pemimpin semua personel intelijen. Dia memiliki dua posisi sekaligus. Namun karena sebelumnya dia memiliki posisi yang bertanggung jawab atas transaksi, kami memiliki kesempatan untuk dekat dengannya. Luan mengerutkan kening dan berkata, kami ingin membuat kesepakatan dengannya. Saya khawatir kesepakatan biasa tidak akan membuatnya khawatir, bukan? Tentu saja, kata Wang Wei, karena itulah kita harus membuat kesepakatan khusus dengannya. Misalnya, Misalnya, Kesepakatan Intelijen, Wang Wei berkata dengan serius, Sebenarnya, sebelum membunuh Ling Sao Dong, kami merilis berita di planet Bian Wei dan planet Ling Lian bahwa seseorang akan membunuh Ling Sao Dong dalam waktu dekat. Berita ini pasti akan sampai ke telinga para personel intelijen di planet Bian Wei dan planet Ling Lian. Namun, tidak ada yang akan langsung mempercayai berita dari sumber yang tidak diketahui. Namun, hal ini menjadi berbeda setelah kami berhasil. Mereka pasti akan sangat mementingkan sumber informasi ini dan sangat ingin menemukan kita. Karena kami bisa mendapatkan informasi sementara yang lain tidak bisa, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kami layak diajak bekerja sama. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Wei, Luan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan kata lain, operasi terakhir kita sebenarnya telah dipublikasikan, dan ini lebih berbahaya dari yang kita duga. Dan alasan kenapa kita tidak bisa menggunakan energi roh adalah karena kita tidak bisa membiarkan personel intelijen planet Mikro dan planet Ling Lian mengetahui bahwa orang yang membunuh Ling Sao Dong berasal dari Rasroh. Kalau tidak, identitas kita akan terkait dengan spirit Rache. Cerdas! Wang Wei tersenyum dan berkata, jika kita menggunakan energi roh untuk membunuh orang, itu berarti kita berhubungan dengan Rasroh, dan mereka tidak akan berani bekerja sama dengan kita. Adapun bahayanya, saya rasa hal itu tidak akan meningkatkan bahayanya terlalu banyak. Lagi pula, mereka tidak mempercayai kita sebelum operasi, bukan? Luan tidak mengatakan apapun. Siapapun pasti marah jika tidak mengetahui bahaya sebenarnya dari misi saat menjalankan misi, apalagi orang seperti dia yang memiliki temperamen galak. Wajahnya sangat suram, tapi Wang Wei masih memiliki senyuman di wajahnya dan berkata, terakhir kali, kamu mengambil pujian pertama dan mendapat lebih banyak dari kami. Apa yang membuat kamu marah? Luan menarik nafas dalam-dalam seolah dia sedang menahan amarahnya dan berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana kita bisa dekat dengan Yang Yan? Mereka bertiga sudah bertindak, berbicara tentang bisnis, senyum Wang Wei menghilang dan berkata, Yang Yan ini sangat prihatin dengan sumber informasi sebelumnya. Kami mengatur banyak tautan dan menyuruhnya berkeliling selama dua hari sebelum dia menemukan informasi kontak kami. Informasi yang kami umumkan kepada publik adalah bahwa di mata Yang Yan, kami adalah kekuatan intelijen besar yang tersembunyi di kegelapan. Orang yang kami kirim untuk menghubungi Yang Yan adalah Han King dan Wang Huan. Han King dan Wang Huan. Luan sedikit mengernyit, kedua orang ini memusuhi dia. Dalam operasi ini, hubungan antara Han King dan Wang Huan adalah suami istri. Wang Wei berkata, karena identitas ini memudahkan mereka berdua untuk bertindak pada saat yang sama, dan kredibilitasnya sangat tinggi. Malam sebelumnya, keduanya melakukan kontak dengan bawahan Yang Yan di planet tak berpenghuni di luar planet Wang Wei. Tadi malam, keduanya tiba di sebuah kota di planet Wang Wei dan melakukan kontak tatap muka. Ekspresi Luan berubah serius ketika dia mendengar ini dan tidak berbicara. Padahal, hatinya sangat tenang, tanpa ada ketegangan. Hanya saja ketika dia mendengar bahwa Han King dan Wang Huan adalah suami istri, hatinya berubah sedikit serius. Apakah hasilnya? Luan bertanya, apakah pihak lain mencurigai identitas mereka? Keduanya mengatakan tidak. Wang Wei berkata, Yang Yan bertanya kepada mereka bagaimana mereka tahu bahwa seseorang akan menyakiti Ling Sao Dong, tetapi mereka tentu saja tidak akan mengatakan hal seperti itu. Yang Yan juga sangat jelas tentang hal ini. Tujuan utama Yang Yan adalah bekerja sama dengan kami, terutama untuk membeli informasi yang tidak menguntungkan klan Wan Wei. Dengan cara ini, klan Wan Wei dapat menghindari hal yang sama terjadi pada klan Ling Lian. Luan mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan berkata dengan suara yang dalam, jika Yang Yan ini memberitahu klan Ling Lian tentang Han King dan Wang Huan, dan klan Ling Lian menangkap mereka berdua, menurut alasan normal, mereka seharusnya begitu. Dapat mengetahui siapa yang membunuh Putra Patriark Ling Lian dari mereka. Putra Patriark Ling Lian meninggal, jadi dia pasti sangat marah. Saya pikir dia akan rela mengeluarkan banyak uang untuk kesepakatan ini, bukan? Itu benar. Wang Wei tersenyum dan berkata, sepertinya Anda masih terlalu berpengalaman dan belum pernah bekerja di Departemen Intelijen sebelumnya. Secara umum, tidak ada yang berani menyinggung Departemen Intelijen, terutama di matanya, kami adalah Departemen Intelijen yang sangat besar. Jika kita bisa mendapatkan informasi tentang klan Ling Lian, secara alami kita bisa mendapatkan informasi tentang bintang Wan Wei. Jika dia benar-benar mengkhianati Han King dan Wang Huan, dia pasti akan membalas dendam dari Departemen Intelijen. Saat itu, kami akan mengungkap beberapa rahasia klan Wan Wei dan menjadikan bintang Wan Wei sebagai sasaran kritik publik. Kemudian, kami akan melakukan serangkaian pembunuhan untuk menebarkan perselisihan antara bintang Wan Wei dengan planet lain, bahkan menimbulkan masalah internal di bintang Wan Wei. Saat itu, Wan Wei Star pasti akan mengalami kerugian besar. Hal semacam ini bukan tidak mungkin dilakukan oleh Departemen Intelijen. Luan tahu bahwa Wang Wei benar karena dia telah mengetahui hal ini sebelumnya. Namun, di hadapan Wang Wei, dia harus menanyakan pertanyaan ini lagi. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, sejak Han King dan Wang Huan pergi untuk menjalankan misi, apalagi yang bisa saya lakukan. Saya tidak ingin membuang waktu di sini. Kamu secara alami berguna. Wang Wei tersenyum dan berkata, misi ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh mereka berdua, setidaknya tidak dalam waktu singkat. Waktu kami terbatas, dan kami tidak tahu berapa banyak orang yang bersaing dengan kami. Hal ini tidak bisa menunggu lama. Informasi tentang planet pasti menjadi salah satu rahasia tertinggi klan Wan Wei. Yang Yan pasti tidak akan menggunakan informasi ini untuk membuat kesepakatan dengan kami, jadi kami harus mencari cara lain. Ke arah mana? Luan bertanya, tangkap mereka. Saya khawatir menangkap mereka tidak ada gunanya. Wang Wei berkata, wanita ini pasti tidak akan membawa informasi itu. Bahkan empat tawanan sebelumnya sangat keras kepala, apalagi pemimpin Departemen Intelijen. Tidak realistis mendapatkan informasi dari wanita ini. Jejak ketidaksabaran muncul di mata Luan, dan dia berkata, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sederhana, tapi mungkin tidak mudah, kata Wang Wei. Saya tidak bisa memberitahu Anda keseluruhan rencananya dengan segera. Saya hanya bisa menjelaskannya langkah demi langkah. Setelah mendengar kata-kata Wang Wei, Luan mengerutkan kening dan berkata, kami menjalankan misi bersama. Mengapa saya tidak dapat mengetahui gambaran keseluruhannya? Karena kamu masih terlalu berpengalaman. Jika kamu mengetahui gambaran keseluruhannya, kamu tidak akan bisa berakting dengan baik. Wang Wei memandang Luan, yang sedikit marah, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Bukan hanya kamu saja yang tidak mengetahui gambaran keseluruhannya. Hal yang sama berlaku untuk Han King dan Wang Huan. Keduanya bisa membunuh orang, tapi mereka masih sedikit kurang berpengalaman dalam hal kecerdasan. Mereka tidak cukup tenang. Hanya Chen Wenyuan dan saya yang mengetahui gambaran keseluruhannya. Sejak Wang Wei berkata demikian, Luan tidak punya alasan untuk menolak. Namun, dia masih mengerutkan kening. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya, dia berkata, baiklah, beritahu saya apa yang harus saya lakukan sekarang. Langkah pertama sangat sederhana. Wang Wei tersenyum dan berkata, kita harus bertindak sebagai pasangan. 3856. Begitu dia mengatakan ini, Luan langsung mengerutkan kening. Dan kali ini, dia tidak berpura-pura, tapi dia merasa jijik dari dalam keluar. Berpura-pura menjadi suami istri seperti Han King dan Wang Huan. Apakah hal itu diperlukan? Apakah langkah ini perlu dilakukan untuk misi menjelajahi rasroh? Melihat kerutan Luan dan ekspresi jijik di wajahnya, senyuman di wajah Wang Wei berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kemarahan. Dia tidak menyangka pria ini akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Mengapa dia merasa bahwa berpura-pura menjadi suami istri bersamanya adalah keuntungan besar baginya, sementara Cu Sing ini menderita kerugian besar? Ada apa dengan ekspresimu? Wang Wei berkata dengan sangat tidak senang, kakak perempuan ini bukanlah kecantikan yang dapat menyebabkan kehancuran sebuah kota, tapi setidaknya aku cantik. Terlebih lagi, kakak perempuan ini belum menikah. Berpura-pura menjadi suami istri bersamamu adalah berkahmu. Mengapa kamu terlihat seperti aku memanfaatkanmu? Petik 2. Petik 2. Luan tidak ingin membahas siapa yang memanfaatkan pihak lain, tapi dia sangat muat dengan hubungan seperti ini dari lubuk hatinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah ini perlu? Apakah kita harus berpura-pura menjadi suami istri? Tidak bisakah kita berpura-pura memiliki hubungan lain? Hubungan lain. Wang Wei mendengar bantahan Luan dan menjadi semakin marah. Ini juga pertama kalinya dia sangat marah pada Luan. Dia bertanya, hubungan apa yang kamu bicarakan? Kakak dan adik, kakak dan adik baik-baik saja. Luan berkata, atasan dan bawahan juga baik-baik saja. Pernahkah kamu melihat sepasang kakak beradik menjalankan misi intelijen bersama? Wang Wei bertanya dengan sangat tidak senang, pernahkah Anda melihat seorang bawahan menjalankan misi bersama? Saya atasan Anda, dan Anda ingin saya menjalankan misi bersama Anda. Petik 2. Petik 2. Luan mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dari matanya, terlihat jelas bahwa dia menentangnya. Semakin Luan bertingkah seperti ini, semakin marah Wang Wei. Seolah-olah dia laki-laki dan pihak lain adalah perempuan. Dia tidak keberatan, tapi Cusing ini sepertinya sangat menderita, membuatnya kehilangan muka. Kalau begitu, sudah beres. Wang Wei tegas dan tidak memberi Luan kesempatan untuk membantah. Dia angkat bicara, identitas kami adalah pengusaha, dan kami ingin melakukan bisnis besar dengan Vermillion Star. Karena itulah kami dapat bertemu Yang Yan. Mendengar Wang Wei tidak memberinya kesempatan untuk membantah, hati Luan tenggelam. Ini juga pertama kalinya sejak dia memasuki spirit galaksi untuk menjalankan misi. Dia tidak ingin terus melakukannya. Namun, Luan segera menjadi tenang. Tentu saja, ini bukan karena dia menyukai Wang Wei, tetapi karena dia tahu bahwa banyak agen intelijen telah membayar mahal untuk mendapatkan informasi. Dia bahkan telah membunuh orang, jadi berpura-pura menjadi suami istri tidak melewati batas. Hal itu bukannya tidak bisa diterima. Kesepakatan macam apa yang memungkinkan saya bertemu Yang Yan? Luan bertanya dengan suara serius. Dia tidak akan membiarkan bawahannya melakukan kesepakatan. Bagaimana jika, barang yang kita perdagangkan berhubungan dengan bintang spesial? Wang Wei berkata, Vermillion Star sangat mementingkan bintang spesial, dan ini bukan transaksi sederhana, tetapi juga melibatkan informasi. Apakah menurut Anda dia tidak akan menghubungi kami? Luan mengerutkan kening dan berkata, baru setengah bulan sejak kita membunuh tiga orang dari Vermillion Star. Jika kita tiba-tiba muncul dan berdagang dengan mereka tentang bintang spesial, bukankah mereka akan curiga? Setengah bulan bukanlah waktu yang singkat. Wang Wei berkata, Lagi pula, kita harus berpacu dengan waktu. Semua misi harus diselesaikan secepat mungkin. Jika tidak, bahkan jika kita menyelesaikan misi tersebut, misi tersebut akan kehilangan banyak maknanya. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Ini kedua kalinya Wang Wei menyebutkan waktu. Tampaknya tekanan waktunya memang tidak sedikit. Han Qing dan Wang Huan akan membantu kita menarik perhatian mereka, sehingga Yang Yan akan fokus pada mereka dan mengurangi kecurigaan mereka terhadap kita. Wang Wei melanjutkan, Kami akan menggunakan informasi tentang bintang-bintang yang telah kami kunjungi sebelumnya untuk berdagang dengan Yang Yan sebagai imbalan atas informasi baru. Terutama barang-barang yang dikumpulkan oleh Vermillion Star Aceh dari bintang-bintang yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Itu adalah tujuan terbesar kami. Kerutan di Dahiluan semakin dalam. Setelah dua tarikan napas, dia berkata, Kapan kita bertindak? Siang hari ini, Wang Wei berkata, Saya sudah menghubungi Yang Yan melalui orang lain. Dia tahu bahwa kami memiliki sesuatu yang dia minati. Tempat pertemuannya akan berada di sebuah restoran di kota ini. Masih ada setengah jam lagi. Anda dan saya akan berjalan-jalan di luar dulu. Melihat Wang Wei bangun, Luan tidak punya pilihan selain bangun. Keduanya berjalan keluar rumah bersama-sama, keluar dari halaman, dan memasuki jalan panjang. Perlombaan bintang Vermillion juga merupakan peradaban semoku, jadi keduanya dengan cepat beradaptasi. Yang Yan pasti sudah menyiapkan informan di seluruh kota terlebih dahulu untuk bertemu di sini hari ini. Wang Wei berkata kepada Luan melalui transmisi suara kesadaran spiritual, Jangan gegabuh. Jangan lupa bahwa kita sekarang adalah suami dan istri. Setelah mengatakan itu, Wang Wei mengangkat tangannya dan dengan lembut memegang lengan Luan. Tubuhnya mendekati Luan, seperti sepasang suami istri sungguhan yang berjalan di jalan panjang. Kontak fisik membuat hati Luan tiba-tiba menegang. Bahkan lengannya menjadi sedikit kaku. Apalagi saat dada Wang Wei menempel di lengannya, membuatnya ingin menarik lengannya. Wang Wei merasa lengan Luan menjadi kaku dan bahkan berniat menariknya. Namun Wang Wei tidak melepaskannya. Dia benar-benar tidak menyangka Cusing begitu konservatif. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan hal seperti itu, bagaimana mereka bisa berpura-pura menjadi suami istri. Satu jam ini adalah waktu yang biasa dia gunakan untuk membiarkan Cusing terbiasa dengan lingkungan baru. Dengan cara ini, keduanya berjalan di jalan yang panjang. Hati Luan terasa dingin dan tidak nyaman. Selama waktu ini, Wang Wei mencoba memegang tangan Luan, tetapi Luan dengan tegas menolaknya. Dia tidak ingin memegang tangannya. Dia tidak bisa memaksanya. Hal ini membuat Wang Wei marah dan cemas. Tidak peduli bagaimana dia membujuk Cusing dengan transmisi suara kesadaran spiritual, dia tidak akan setuju. Dalam keputus asaan, Wang Wei hanya bisa memegang lengan Luan. Akhirnya, setelah setengah jam yang sulit, Luan dan Wang Wei datang ke restoran. Ketika mereka berdua datang ke kamar pribadi, Yang Yan belum juga tiba. Tapi mereka berdua bisa dengan jelas merasakan ada banyak mata-mata Yang Yan di sekitar restoran. Yang Yan tidak membiarkan mereka berdua menunggu lama. Setelah minum teh, pintu kamar pribadi diketuk dan dibuka. Seorang wanita muncul di pintu. Luan dan Wang Wei menoleh untuk melihat. Wanita ini tinggi dan langsing, tetapi memiliki temperamen yang bermartabat. Dia memberi orang perasaan bahwa dia serius dan serius. Luan dan Wang Wei melihatnya dan berdiri untuk menyambutnya. Anda pasti Yang Yan, manager Yang. Luan menangkupkan tangannya dan berinisiatif untuk berkata. Dalam setengah jam, Wang Wei memberitahunya isi utama transaksi tersebut dan bahwa dialah yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, dia adalah suaminya, dan tidak ada alasan bagi istrinya untuk menunjukkan wajahnya. Ya, Yang Yan membalas salamnya dan berkata, Anda Tuan Muda Chu dan Nyonya Chu. Itu benar. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Tolong. Mereka bertiga duduk, makanan lezat disajikan dan pintu kamar pribadi ditutup. Faktanya, mereka bertiga tidak nafsu makan makanan lezat, tapi mereka masih butuh alasan untuk duduk. Mereka bertiga tidak minum, dan makanan lezat serta teh adalah alasan terbaik. Tuan Muda Chu adalah pria yang berbakat, dan Nyonya Chu cantik. Saya iri. Yang Yan berkata sambil tersenyum, tetapi semua orang tahu bahwa dia hanya bersikap sopan. Manager Yang adalah orang yang berbakat. Wang Wei berkata dengan lembut, kamu sangat cakep sehingga laki-laki pun tidak bisa menandinginya. Nyonya Chu terlalu baik. Yang Yan berkata, sambil tersenyum, kalian berdua bukan dari Bima Sakti. Silakan coba makanan khas kami di sini. Rasanya berbeda. Iya silahkan. Mereka bertiga mencicipi beberapa makanan. Tentu saja, ini hanya sebuah tanda. Namun setelah mereka bertiga makan sedikit, mereka meletakkan sumpitnya. Setelah basa-basi, tiba waktunya untuk memulai bisnis. Saya mendengar dari bawahan saya bahwa kalian berdua memiliki sesuatu yang menarik minat saya. Sebagai pembawa acara, Yang Yan adalah orang pertama yang berbicara, mengapa Anda tidak mengizinkan saya melihatnya dulu? Tentu saja, Luan menoleh untuk melihat Wang Wei. Wang Wei membuka cincin spasialnya dan mengeluarkan sebuah batu. Saat batu itu muncul, aura khusus segera menyebar di kamar pribadi. Jika bukan karena Yang Yan mengendalikan kekuatannya, aura ini akan keluar dari kamar pribadi atau bahkan keluar dari restoran. Aura ini sangat istimewa, dan menyebabkan mata Yang Yan menjadi dingin. Bolehkah aku melihatnya? Yang Yan bertanya. Wang Wei tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan. Luan tentu saja tidak akan menolak dan berkata, Tentu saja. Wang Wei menyerahkan batu itu. Yang Yan mengambilnya dan mengamatinya dengan cermat. Energi pada batu ini mirip dengan sebagian energi yang dikumpulkan oleh Ras Bima Sakti. Dengan kata lain, batu ini memang berasal dari bintang yang diinginkannya. 3.857 Di dalam kamar pribadi, Yang Yan memeriksa batu itu dengan hati-hati beberapa saat sebelum mengembalikannya ke Wang Wei. Sebenarnya, batu saja tidak terlalu menggoda bagi Yang Yan. Yang benar-benar membuatnya tertarik adalah kenyataan bahwa dua orang di depannya memiliki batu itu. Ini berarti mereka mendapatkan informasi yang diinginkannya. Kenyataannya, Yang Yan juga sangat cemas dengan informasi ini. Setengah bulan yang lalu, tiga tawanan meninggal, dan satu orang dianiaya. Yang Yan tentu saja tahu tentang ini. Kenyataannya, operasi ini sepenuhnya berada di bawah kendali Yang Yan. Setelah ketiga tawanan kembali dan melapor ke Yang Yan, Yang Yan tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang Spirit Rache, dan penyergapan dari Spirit Rache. Yang Yan sangat terkejut dan segera melaporkan masalah ini kepada Patriark. Ketika Patriark mendengar ini, dia juga terkejut. Perlombaan roh bukanlah sesuatu yang hanya bisa disinggung oleh Ras Bian Wei. Pada saat itu, Patriark dan Yang Yan sama-sama menyadari bahwa jika Ras Roh mengetahui bahwa ketiga tawanan tersebut berasal dari planet Bian Wei, kemungkinan besar mereka akan menyerang planet Bian Wei. Karena itu, Patriark tinggal di planet Bian Wei selama lima hari dan tidak pergi ke tentara sekutu karena dia takut Ras Roh akan tiba-tiba mengirim orang ke sana. Patriark tidak memberitahu tentara sekutu, yaitu klan Hachiko, tentang masalah ini. Kenyataannya, dia sangat berkonflik, namun pada akhirnya dia tidak memilih untuk mengatakannya. Alasannya sangat sederhana. Dia tidak ingin klan Hachiko mengetahui apa yang dia lakukan, dan dia yakin ketiga tawanan itu tidak akan mengkhianati Ras Bian Wei. Enam orang yang bertanggung jawab atas operasi ini adalah orang-orang yang paling dapat dipercaya dalam Ras Bian Wei. Kalau tidak, mereka tidak akan dipercaya untuk melakukan operasi rahasia seperti itu. Setelah menunggu selama lima hari dan menemukan bahwa Ras Roh belum bergerak, hati Patriark dan Yang Yan yang tegang perlahan-lahan menjadi rileks. Meski begitu, mereka berdua mengetahui bahwa meskipun Spirit Rache tidak menyerang planet Bian Wei, bukan berarti mereka tidak menerima informasi tentang planet Bian Wei. Karena itu, Yang Yan curiga bahwa dua orang di depannya berasal dari Spirit Rache. Meskipun dia tidak merasakan aura kematian apapun, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka berasal dari Ras Roh. Sebelumnya, Yang Yan telah mencurigai Han King dan Wang Huan sebagai anggota pasukan intelijen, tetapi itu hanya kecurigaan kecil. Ketika keduanya muncul di hadapannya, Yang Yan benar-benar melepaskan kecurigaannya terhadap Han King dan Wang Huan. Karena dua orang di depannya bisa saja berasal dari Ras Roh atau dari Ras Roh, Yang Yan tidak berani mengambil tindakan melawan mereka. Meskipun kedua belah pihak adalah musuh Bebu Yutan dalam perang, Yang Yan tidak berani menyinggung perasaannya saat dia sendirian di luar medan perang. Jika tidak, jika Astral dengan sengaja mengincar bintang Bimas Sakti di pertempuran berikutnya, bintang Bimas Sakti pasti akan mati. Bagaimanapun, mereka bukanlah klan Hachiko. Yang Yan berpura-pura bersikap mengesankan seperti biasanya, tetapi suasana hatinya benar-benar berbeda. Jika dua orang di depannya ini benar-benar terkait dengan Ras Roh, sejujurnya, dia bersedia untuk sedikit lebih berani dan membuat kesepakatan dengan mereka. Semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan, itu saja. Bagaimana menurutmu? Luan bertanya, Manager Yang, apakah kamu tertarik? Saya memang tertarik. Yang Yan mengangguk sedikit dan berkata, tetapi batu sekecil itu saja tidak cukup. Jika Anda berdua memiliki batu yang lebih banyak dan lebih besar, atau informasi tentang lokasi batu tersebut, saya akan lebih bersedia membuat kesepakatan ini. Tentu saja, ada lebih banyak hal. Luan menarik napas ringan, bersandar di kursi, dan berkata, tetapi sebelum saya mengeluarkannya, bagaimana saya tahu jika Anda memiliki sesuatu yang menarik minat saya? Aku sudah mengeluarkan barang-barangku, jadi inilah saatnya kamu menunjukkan ketulusanmu. Mendengar kata-kata langsung Luan, Yang Yan tentu saja tidak menyalahkannya. Dia tidak membuang waktu, tapi membuka cincin spasialnya. Cincin itu menyala, dan sebuah pecahan muncul di tangan Yang Yan. Yang Yan menyerahkan barang itu, dan Luan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia memegangnya di tangannya dan mengamatinya. Wang Wei secara alami juga melihatnya. Berbeda dari batu yang dikeluarkan Wang Wei, pecahan yang diambil Yang Yan berbentuk kristal, dan juga memancarkan kekuatan yang sangat jelas. Luan belum pernah melihat kekuatan dalam fragment ini sebelumnya, dan dia tidak dapat mengklasifikasikannya berdasarkan delapan atribut dasar. Bahkan Luan pun seperti ini, yang cukup untuk menunjukkan karakteristik unik dari fragment ini. Setelah Luan mengamatinya beberapa saat, dia menyerahkan pecahan itu kepada Wang Wei. Wang Wei memegangnya di tangannya dan merasakannya dengan cermat. Dia telah melihat lebih banyak hal seperti ini di klan Jiang daripada Luan. Meski begitu, Wang Wei belum pernah melihat perubahan seperti itu pada banyak bintang di sungai bintang surgawi yang pernah dia kunjungi. Tidak diragukan lagi, bintang tempat pecahan ini berada sangat berharga bagi klan Jiang. Bagaimana itu? Yang Yan bertanya, apakah kalian berdua puas dengan ini? Wang Wei mengangkat kepalanya dan menyerahkan barang itu kepada Luan. Luan mengembalikan pecahan itu kepada Wang Wei dan berkata, tidak buruk. Sepertinya kita memiliki syarat untuk mencapai kesepakatan. Saya akan menggunakan informasi bintang tempat batu saya berada untuk menukar informasi bintang tempat pecahan Anda berada. Ini sangat adil. Bagaimana dengan itu? Yang Yan berpikir sejenak dan mengangguk. Oke. Yang Yan sangat dipercaya oleh pemimpin klan dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan sendiri. Ia melanjutkan, aku akan membuka susunan Dharma teleportasi ke bintang ini untuk kalian berdua, dan kalian berdua akan membuka susunan Dharma untuk mendapatkan pecahannya untukku. Bagaimana dengan itu? Wang Wei telah diinstruksikan oleh Tuan Muda keempat dan bersiap untuk kesepakatan sebelumnya. Luan memandang Wang Wei, dan Wang Wei mengangguk penuh arti. Dia berkata kepada Yang Yan, tidak masalah. Makanan lezat itu hanyalah hidangan pembuka. Karena mereka berbicara tentang makanan lezat, itu tidak penting sama sekali. Mereka bertiga segera bangkit dan segera terbang ke hutan di luar venue. Yang Yan juga membawa bawahannya, jadi Luan dan Wang Wei tentu saja tidak keberatan. Wang Wei mengangkat tangannya dan arai teleportasi Dharma muncul di depan mereka. Perlombaan roh berbeda dari Semoku. Perlombaan roh hanya bisa menggunakan kekuatan kematian. Bahkan kekuatan mereka yang lain harus didasarkan pada kekuatan kematian, seperti kekuatan kematian dan racun kematian. Karena itu, Wang Wei tidak dapat mengatur arai teleportasi Dharma di depan Yang Yan. Sebaliknya, dia harus membiarkan mata-mata dari sungai bintang surgawi yang mengaturnya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan ruang untuk membukanya. Melihat mereka berdua mengalami begitu banyak kesulitan untuk membuka teleportasi Dharma Arai, hati Yang Yan bergetar. Ini membuatnya semakin curiga bahwa mereka berdua berasal dari spirit Rache. Namun meski begitu, dia tidak berani marah sama sekali, dan tidak berani menunjukkan sikap aneh apapun. Setelah arai teleportasi Dharma dibuka, Yang Yan juga memasang arai teleportasi Dharma di hutan. Ini berarti ada dua arai teleportasi Dharma di hutan. Yang Yan memandang bawahan di belakangnya dan berkata, pergi dan lihat. Ya, orang itu segera masuk ke arai teleportasi Dharma Wang Wei. Pada saat ini, Luan tiba-tiba menoleh ke arah Wang Wei dan berkata, pergilah dan lihat juga. Wang Wei tercengang. Kemudian, jejak kemarahan muncul di matanya saat dia melihat ke arah Luan. Dia tidak tahu ke mana arai teleportasi Dharma Arai ini. Lokasi arai teleportasi Dharma bisa sangat berbahaya. Bahkan bisa mengarah langsung ke Hanyu. Jika itu terjadi, Wang Wei akan langsung mati. Metode pembunuhan seperti ini bukanlah hal yang aneh. Karena itu, memasuki arai teleportasi Dharma secara sembarangan berarti mempertaruhkan nyawanya. Namun, Luan mengerutkan kening. Dia memandang Wang Wei dan berkata, untuk apa kamu berdiri di sana? Mengapa kamu tidak masuk? Unggung Wang Wei menghadap Yang Yan. Yang Yan tidak bisa melihat ekspresi Wang Wei. Wang Wei menatap Luan dengan mata penuh amarah. Namun, agar identitasnya tidak terungkap di depan Yang Yan, dia hanya bisa menahan amarahnya. Dia bahkan berkata dengan nada tenang dan alami, iya. Kemudian, Wang Wei berjalan ke teleportasi Dharma Arai yang dibuka oleh Yang Yan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia melangkah masuk. Suara mendesing. Sosok Wang Wei menghilang. Kemudian, kedua arai teleportasi Dharma ditutup. Tidak lama kemudian, dua arai teleportasi Dharma menyala satu demi satu. Bawahan Yang Yan hanya melirik Yang Yan. Yang Yan sedikit mengangguk. Bawahan itu kembali ke sisi Yang Yan. Jelas sekali bahwa keduanya berkomunikasi menggunakan kesadaran spiritual mereka. Setelah Wang Wei kembali, dia berkata kepada Luan di depan Yang Yan, Suamiku, tidak masalah. Luan tidak melihat ke arah Wang Wei. Sebaliknya, dia berkata kepada Yang Yan, saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Yang Yan tersenyum dan berkata, Tuan Mudacu sangat berterus terang. Sungguh nyaman bekerja dengan Anda. Jika Tuan Mudacu memiliki kesepakatan seperti itu di masa depan, Anda dapat mencari saya kapan saja. Kita bisa terus bekerja sama. Arti kalimat ini sudah jelas. Yang Yan memiliki lebih dari satu informasi bintang di tangannya. Bahkan bagi kedua belah pihak, pertukaran informasi bintang pertama adalah nilai terendah. Hanya setelah mendapatkan kepercayaan secara bertahap barulah mereka membuat kesepakatan yang lebih tinggi. Oke, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Yang Yan berkata sambil tersenyum. Segera, sosok Luan dan Wang Wei meninggalkan hutan pegunungan dan terbang ke kejauhan. Melihat dua orang yang tidak menggunakan teleportasi Dharma Arai, senyuman di wajah Yang Yan berangsur-angsur menghilang. Hatinya menjadi lebih bermartabat. 3858 Spirit Galaxy, bagian dari sungai bintang luar. Di ruang gelap dan kosong, formasi mantra teleportasi terbuka. Dua sosok keluar dari cahaya formasi mantra. Mereka adalah Luan dan Wang Wei. Begitu mereka berdua keluar, Wang Wei mengangkat tangannya untuk menamparkan Luan. Luan bereaksi tepat waktu dan menghindar, menyebabkan telapak tangan Wang Wei mengenai udara kosong. Apa yang sedang kamu lakukan? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Apa yang saya lakukan? Wang Wei langsung memarahi dengan marah. Kamu bertanya padaku apa yang aku lakukan. Apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Anda benar-benar ingin saya memasukkan susunan teleportasi untuk melihatnya? Itu benar. Apa yang membuatmu marah? Luan tidak menyadari kesalahannya. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam, Yang Yan dan aku sama-sama ada di sini. Beraninya dia memasang susunan teleportasi untuk menyakitimu. Meski begitu, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada masalah? Wang Wei tidak mendengarkan pertengkaran Luan dan menyapu kakinya lagi. Namun, Luan mengelak lagi. Wang Wei tentu saja tidak bergerak. Oleh karena itu, mudah bagi Luan untuk menghindar. Namun, Luan mengelak dua kali, yang membuat Wang Wei semakin marah. Namun, Wang Wei bukanlah orang yang akan kehilangan akal sehatnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan. Kamu telah menyinggungku kali ini. Jika kamu tidak memikirkan cara untuk memberikan kompensasi kepadaku, masalah ini tidak akan selesai. Mendengar ancaman pihak lain, Luan tidak peduli. Sebaliknya, dia mengubah topik dan bertanya, apakah ada masalah dengan Xing Chen. Berbicara tentang bisnis, Wang Wei menekan amarah di hatinya dan berkata dengan marah, Ya, saya sudah menyiapkan susunan teleportasi. Apa berikutnya? Luan bertanya, apakah misinya sudah selesai? Bagaimana bisa secepat itu? Anda telah menjalankan misi kurang dari satu jam. Semakin banyak Wang Wei mendengar, semakin marah dia. Luan ini sepertinya sangat ingin menyelesaikan pekerjaannya. Dia berkata, saya bisa melakukannya sendiri. Apakah saya perlu membayar Anda sebanyak itu? Mendengar teguran Wang Wei, Luan sedikit mengernyit, tapi dia tidak menurunkan dirinya ke levelnya. Ketika Wang Wei melihat Luan tidak membalas, dia merasa sedikit lebih baik. Dia berkata, ayo pergi ke bintang-bintang dan segera mencari. Kami akan mencari segera setelah kami mendapatkan informasinya. Begitu kami mulai mencari, kami harus menggunakan kekuatan kami sendiri. Bagaimana jika pihak lain memiliki mata-mata? Jika pemimpin klan Wang Wei secara pribadi mengambil tindakan, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemukannya. Luan bertanya, lakukan saja apa yang aku suruh. Kenapa kamu punya begitu banyak pertanyaan? Wang Wei sangat marah pada Luan. Dia tiba-tiba berpikir bahwa masuk akal jika saudara perempuannya membenci pria ini. Dia berkata, ayo pergi sekarang. Luan mengerutkan kening tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Wang Wei mengaktifkan matriks teleportasi, dan keduanya masuk satu demi satu, segera menghilang dari planet. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, di atas bintang tak bernyawa. Arai teleportasi muncul, dan dua sosok keluar. Mereka adalah Luan dan Wang Wei. Saat Luan muncul di bintang ini, aura yang sangat kuat mengelilinginya, yang mengejutkan Luan. Aura ini memang sama dengan pecahan yang diambil Yang Yan. Namun, itu jauh lebih kuat dari aura fragment itu. Dibandingkan dengan dua bintang yang pernah dicari Luan sebelumnya, aura bintang ini lebih kentara dibandingkan dua bintang lainnya. Perlu diketahui bahwa aura bintang yang dirasakan Luan bukanlah kekuatan yang ada di permukaan, melainkan aura keseluruhan bintang. Aura bintang itu sangat kuat, dan ada rasa penetrasi yang kuat. Namun, karena perasaan istimewa inilah Luan percaya bahwa aura ini awalnya bukan milik bintang. Meskipun aura bintang ini sangat nyata, Luan masih merasa bahwa aura ini dibentuk oleh kekuatan luar yang secara paksa menembus bintang tersebut, atau bahkan merendam seluruhnya dan mengubah bintang tersebut. Itu tidak terbentuk secara alami pada bintang ini. Tidak hanya itu, Luan juga punya perasaan. Mari kita cari secara terpisah. Wang Wei memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, Kali ini, hanya kita berdua. Kembalilah ke sini setiap setengah jam sekali. Apakah kamu mengerti? N. Luan mengangguk. Keduanya langsung berpisah dan menuju ke arah utara dan barat masing-masing. Segera, mereka tidak dapat melihat sosok satu sama lain. Dengan pengalaman menjelajahi bintang selama tiga hari terakhir, Luan sudah tidak asing lagi dengan hal semacam ini. Dia terus terbang ke depan. Dasar bintang ini sangat datar. Sejauh mata memandang, pada dasarnya tanahnya datar dengan pasir di permukaannya. Namun tekstur pasirnya sangat keras. Luan dengan santai menggunakan kekuatannya untuk meniup pasir, dan bebatuan di bawahnya segera terlihat. Di dalam bebatuan, ada kristal khusus yang tercampur di dalamnya. Kristal ini adalah barang yang diambil Yang Yan. Dengan kata lain, barang yang diambil Yang Yan dapat ditemukan di mana saja di bintang ini. Meski begitu, bintang ini merupakan penemuan besar bagi Wang Wei. Sepanjang jalan, Wang Wei akan mengeluarkan beberapa kristal dari waktu ke waktu. Dia akan mengambil kembali kristal dari tempat yang berbeda untuk perbandingan. Sebaliknya, Luan hanya mengeluarkan satu kristal dan memegangnya di tangannya. Energi gelap muncul dari telapak tangannya dan meresap ke dalam kristal. Luan tidak dapat membedakan energi yang terkandung di dalam kristal. Namun, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ada lebih dari satu jenis energi yang terkandung di dalamnya, dan itu adalah kombinasi dari banyak jenis. Beberapa dari energi ini bahkan membuat Luan merasa familiar. Rasa keakraban ini jauh lebih kuat daripada bintang-bintang yang pernah dicari Luan sebelumnya. Apa itu? Luan mengerutkan kening. Dia telah memegang kristal di tangannya, tetapi setelah memikirkannya beberapa saat, Luan memusatkan perhatiannya pada perasaan yang membuatnya muncul begitu dia tiba di bintang itu. Luan mengangkat kepalanya dan memandangi terik matahari di langit. Tidak ada keraguan bahwa matahari yang terik ini adalah bintang utama galaksi. Namun, Luan memiliki perasaan yang sangat berbeda yang membuatnya merasa tidak pada tempatnya. Itu benar, tidak pada tempatnya. Biasanya, energi yang terkandung dalam semua bintang tambahan di galaksi harus berkaitan erat dengan bintang utama. Namun aura yang dikeluarkan bintang ini sangat berbeda dengan aura yang dikeluarkan oleh Master Star. Untuk memverifikasi pikirannya, Luan bahkan terbang tinggi ke langit, dan sangat tinggi di langit. Sudah terdapat energi alam semesta luas dalam jumlah besar di sini, dan energi alam semesta luas yang paling nyata di sebuah galaksi adalah energi yang dilepaskan oleh bintang utama. Luan telah menjalani pelatihan di istana puncak pencapaian langit, dan dengan energi gelapnya yang unik, persepsinya terhadap energi alam semesta luas telah lama melampaui tingkat alam surgawi. Karena itu, Luan dapat dengan jelas merasakan aura energi Master Star. Namun aura ini sangat berbeda dengan aura bintang, dan hampir tidak ada kemiripannya. Kalaupun ada, itu hanya sedikit. Luan mengerutkan kening, perasaan ini seolah-olah bintang ini bukan milik galaksi ini. Luan menarik nafas dalam-dalam. Mungkinkah bintang ini memang bukan tempatnya di sini, namun setelah bergerak cukup lama, akhirnya berhenti di galaksi ini. Memikirkan kembali dua bintang yang pernah dia kunjungi sebelumnya, Luan memiliki perasaan yang sama, tapi tidak sekuat kali ini. Ketika ketiga bintang digabungkan, beberapa karakteristik yang jelas telah muncul di lautan pengetahuan Luan. Tuan muda keempat dari kelanji yang ingin menemukan bintang yang telah diserang oleh kekuatan yang kuat, dan didorong jauh dari lokasi aslinya. Tidak satu pun dari tiga poin ini yang terlewatkan. Tapi, apa maksudnya ini? Luan merenung dengan serius saat dia terbang. Pertama-tama, kekuatan Raja Surgawi cukup untuk menghancurkan sebuah bintang, tetapi dia bukanlah Raja Surgawi dan tidak dapat memahami kekuatan Raja Surgawi. Luan tidak tahu apakah Raja Surgawi mampu melakukannya. Mungkinkah seorang Raja Surgawi bisa mendorong bintang sejauh itu dalam satu gerakan? Jika memungkinkan, pikiran Luan akan semakin bingung. Karena dalam perang jutaan tahun, pasti ada banyak Raja Surgawi yang saling membunuh di alam semesta luas, dan ledakan kekuatan akan membuat banyak bintang beterbangan. Ada total sebelas perang. Kecuali perang pertama di mana tidak ada Raja Surgawi, ada Raja Surgawi yang berpartisipasi dalam sepuluh perang lainnya. Dengan banyaknya bintang yang dikirim terbang, apakah dia akan mencari informasi terkait sejarah 90 ribu tahun? Tentu saja, dia bisa melakukan itu, tapi jika dia benar-benar melakukannya, masalah ini akan menjadi sangat merepotkan. Tapi, jika kekuatan Raja Surgawi tidak mampu melakukan ini, situasinya akan sangat berbeda. Jika Raja Surgawi tidak dapat melakukannya, itu berarti, hanya Dewa Surgawi yang dapat melakukannya. Sejak zaman kuno, hanya ada satu Dewa Surgawi di sungai Bintang Surgawi, dan itu adalah penguasa Gunung Surgawi. Memikirkan hal ini, Luan hanya bisa gemetaran. Matanya menjadi lebih gelap saat dia melihat bintang di bawah. Mungkinkah, kekuatan khusus pada bintang ini berasal dari Dewa Surgawi? 3.859 Luan mengerutkan kening dan merenung saat dia terbang di udara. Lagi pula, dia hanya tahu sedikit. Tanpa memahami banyak hal, mustahil baginya untuk memikirkan jalan yang benar hanya dengan berpikir. Karena itu, dia ingin memberitahu istrinya tentang hal ini terlebih dahulu. Dia tidak tahu berapa lama misi ini akan berlangsung, dan Luan tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Selain itu, dia sudah menjalankan banyak misi. Luan percaya bahwa meskipun kelanjiang mencurigai identitasnya, mereka tidak akan mengira bahwa dia adalah Luan. Tuan muda keempat kelanjiang tidak memiliki Raja Surgawi di sisinya, dan ini adalah Sungai Bintang Surgawi. Bahkan lebih mustahil lagi bagi Raja Surgawi dari kelanjiang untuk mengikutinya ke sini. Karena itu, Luan tidak terlalu dekat dengan mereka seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tahu ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Selama tidak ada Raja Surgawi, dia punya banyak peluang untuk pergi. Oleh karena itu, setelah terbang beberapa saat, Luan tiba-tiba mengubah arahnya dan bergegas menuju tanah di bawah. Saat dia mencapai permukaan, kekuatan di sekelilingnya segera menciptakan lubang besar di tanah. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali saat dia berlari menuju ke dalaman tanah dengan kecepatan penuh. Bahkan jika seseorang melihatnya, Luan dapat mengatakan bahwa dia ingin pergi ke bawah tanah untuk menyelidikinya. Sebagian besar planet memiliki struktur bawah tanah yang rumit, dan ada banyak celah yang harus dilewatinya. Ketika Luan masuk cukup dalam, kekuatan gelap di sekelilingnya segera muncul dan menutupi permukaan tubuhnya. Lalu, sosok Luan langsung menghilang. Suara mendesing. Segera, sosok Luan menghilang dari planet ini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Di kamar Fuyu, sosok Luan tiba-tiba muncul. Fuyu, yang berada di atas, secara alami merasakan penampilan Luan. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan kembali ke kamarnya. Saat keduanya bertemu, Luan segera merangkum apa yang terjadi dan mengeluarkan kristal yang ada di planet tersebut. Bagaimanapun, misinya belum selesai, dan dia harus segera kembali. Dia tidak bisa menjelaskan secara detail seperti sebelumnya. Setelah menjelaskan misinya dengan cepat, Luan segera menyuarakan keraguannya dan berkata, saya pikir planet ini bukan milik galaksi ini. Jika ini benar, tahukah Anda mengapa ini terjadi? Apakah itu dilakukan oleh Raja Surgawi atau Dewa? Atau, apa yang harus saya cari? Suamiku, kamu tidak perlu memikirkan apa yang harus dicari, dan jangan terlalu cemas. Inilah alasan utama mengapa aku memintamu pergi ke spirit galaksi. Biarkan klan roh memberi kami jawaban. Fuyu tahu bahwa Luan terlalu memedulikan masalah ini, dan ini seringkali menimbulkan kelemahan. Dia berkata dengan suara ringan dan tenang, mengenai apa yang Anda katakan tentang bintang-bintang yang bukan milik galaksi, situasi seperti itu memang akan terjadi. Sejauh yang saya tahu, ada orang di Panggung Raja Surgawi yang bisa melakukan ini, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Mereka semua adalah petinggi di Panggung Raja Surgawi. Selain Panggung Raja Surgawi dan Panggung Dewa Surgawi, ada situasi lain yang dapat mencapai hal ini. Apakah ada kemungkinan lain? Bagaimana situasinya? Luan langsung bertanya. Bintang yang meledak, kata Fuyu serius. Terutama ledakan Songstar. Luan kaget saat mendengar itu. Setiap bintang mengandung kekuatan yang besar, namun secara umum jarak antar bintang pembantu sangat jauh. Sekalipun bintang pembantu meledak, dampaknya tidak terlalu besar terhadap bintang pembantu di galaksi yang sama, apalagi mendorong bintang anak perusahaan keluar dari galaksi. Namun, bintang Song berbeda. Bintang Song memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada bintang anak perusahaan manapun di galaksi. Begitu bintang Song meledak, kekuatan ledakannya pasti akan membuat semua bintang anak di galaksi terbang, atau bahkan menghancurkannya di tempat. Mendengar perkataan istrinya, Luan mengerutkan kening dan bertanya, setelah bintang Song meledak, apakah seluruh galaksi akan hancur? Tentu saja, kata Fuyu. Dengan hilangnya bintang Song, tidak ada kemungkinan galaksi tersisa. Dengan kata lain, bintang yang dicari klan roh kemungkinan besar terkait dengan ledakan bintang Song. Luan bertanya dengan suara rendah. Mengapa mereka melakukan itu? Karena ledakan Song Star sendiri tidak normal. Fuyu menjelaskan. Biasanya, bintang Song tidak akan meledak secara alami. Sekalipun kekuatannya habis secara bertahap, ia hanya akan menghilang secara diam-diam, dan bintang-bintang di galaksi secara bertahap akan berpindah ke galaksi terdekat lainnya, tidak meninggalkan aliran bintang tempat mereka berada. Setidaknya dalam sejarah empat suku besar dan klan Hachiko, belum pernah ada bintang Song yang meledak secara alami. Oleh karena itu, ledakan bintang Song berarti disengaja oleh seseorang. Seseorang menghancurkan bintang Song dan menghancurkan seluruh bintang. Luan bertanya dengan bingung. Sepertinya itulah yang terjadi saat ini, kata Fuyu lembut. Luan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa seseorang melakukan hal seperti itu. Karena sepertinya tidak ada gunanya melakukan hal itu selain menghancurkan seluruh galaksi. Jika ada sesuatu di salah satu bintang anak perusahaan yang perlu dihancurkan, mereka bisa saja menghancurkan bintang anak perusahaan tersebut. Mengapa menyanyiakan begitu banyak usaha untuk menghancurkan Song Star? Selain itu, meskipun bintang Song meledak, ia mungkin tidak dapat benar-benar menghancurkan bintang anak perusahaan, karena ia masih tersebar di seluruh galaksi. Luan tahu bahwa dia tidak bisa pergi terlalu lama, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan segera kembali ke Song Star dari sebelumnya. Dia sudah menghafal koordinat bintang Song, dan langsung muncul di bawah tanah, ratusan ribu mil jauhnya dari tempat dia menghilang. Kemudian, dia muncul kembali di bawah tanah dan terbang ke depan. Satu jam kemudian, di titik awal, Luan kembali melalui susunan teleportasi. Ini adalah pertama kalinya dia pergi selama misi. Di masa depan, ketika dia benar-benar mengetahui rahasia yang harus disebarkan, dia harus melakukan ini. Ini adalah latihan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Wang Wei lagi, meskipun Luan tidak gugup, dia dengan cermat mengamati perubahan pada Wang Wei untuk menentukan apakah Wang Wei menyadari bahwa dia telah menghilang. Sebenarnya, Wang Wei tidak menyadarinya, dan memang tidak curiga bahwa Luan berasal dari sungai bintang surgawi. Wang Wei memandang Luan dan bertanya, bagaimana, apakah kamu menemukan sesuatu? Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, semua tempat sama, tidak ada yang istimewa. Apakah kamu pergi ke bawah tanah untuk mencari? Wang Wei jelas tidak puas dengan jawaban ini, dan bertanya lagi. Ya, kata Luan. Di mana-mana sama saja. Pencarian Wang Wei juga sama, tetapi dia tidak menemukan apapun pada bintang dengan aura yang begitu jelas. Hasil ini membuat Wang Wei sangat tidak senang. Dia merasa pasti ada sesuatu pada bintang ini. Bahkan jika rasuan Wei telah mencarinya, mereka tidak dapat mencarinya sepenuhnya dan tidak meninggalkan apapun. Teruslah mencari, cari dengan hati-hati, terutama jangan di permukaan. Jelajahi lebih banyak pusat bintang. Wang Wei mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, kamu harus menemukan sesuatu. Selama mereka dapat menemukan sesuatu, imbalannya akan meningkat secara eksponensial. Itu jauh lebih baik daripada mencari dan menjaga di luar selama berbulan-bulan. Luan sedikit mengangguk. Dibandingkan dengan urgensi Wang Wei, dia tetap acuh-ta'acuh seperti biasanya. Keduanya sekali lagi berpisah melalui susunan teleportasi masing-masing dan melanjutkan pencarian mereka. Sebenarnya, meskipun Wang Wei tidak mengatakan apa-apa, Luan tetap ingin mencari dengan hati-hati, karena dia juga merasa seharusnya ada lebih dari sekedar kristal pada bintang seperti ini. Faktanya, setelah terus-menerus menggunakan kekuatan gelapnya untuk merasakan, Luan secara kasar dapat menebak bahwa kemunculan kristal-kristal ini disebabkan oleh tumbukan antara energi yang terkandung dalam bintang dan energi yang dilepaskan oleh Master Planet. Ini adalah biji khusus yang terbentuk di permukaan bintang. Begitu seseorang memasuki kedalaman bintang, kristal-kristal ini akan semakin sedikit, dan akhirnya hilang sama sekali. Setelah terbang ke depan beberapa saat, Luan, yang sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba mengubah arahnya dan memasuki kedalaman tanah dari permukaan. Kali ini, dia melangkah lebih dalam dari sebelumnya, jauh lebih dalam. Sosok Luan langsung turun dan dengan cepat bergegas ke kedalaman tanah. Namun, bintang ini sangat besar, dan membutuhkan waktu lama untuk mencapai pusat bintang. Luan tidak berniat untuk benar-benar memasuki pusat bintang. Luan tahu bahwa pusat dari banyak bintang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dengan kekuatannya, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya besar jika dia masuk dengan gegabuh. Ketika Luan merasa sudah cukup dalam, dia tiba-tiba berhenti. Saat berada di tengah-tengah bintang, dia perlahan-lahan menutup matanya dan melepaskan kekuatan gelapnya dengan sekuat tenaga. Segera, dengan Luan sebagai pusatnya, kekuatan gelap dengan ganas melonjak menuju biji di sekitarnya, meliputi area seluas lebih dari 80 ribu kaki dan bahkan mendekati 10 ribu kaki. Dalam kekuatan gelap, Luan benar-benar tenang. Ia menjadi satu dengan kekuatan gelap dan meningkatkan persepsinya tentang kekuatan bintang hingga ekstrim. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencari dan melihat apakah ada fenomena khusus pada bintang tersebut. 3860 Saat kekuatan gelap meresap ke bumi, Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merasakan aura bintang. Jika bukan karena hanya dia dan Wang Wei yang berpartisipasi dalam operasi ini, dia tidak akan berani melakukannya. Setelah 10 napas waktu, alis Luan tiba-tiba menyatu, dan kemudian dia segera membuka matanya. Matanya yang sangat gelap langsung melihat ke kanan. Alasannya sangat sederhana. Di bawah perbandingan persepsinya dari arah yang berbeda, dia menemukan bahwa aura biji dan aura gelombang di sebelah kanan sedikit berbeda dari yang di kiri. Perbedaan ini terlalu halus. Jika bukan karena pengamatan ini, dia tidak akan menyadarinya. Aura yang diamati Luan bukanlah peredaran energi di permukaan, melainkan bentuk kekuatan yang benar-benar menyentuh hakikat. Jadi Luan segera bertindak, tapi dia tidak melanjutkan. Karena dia telah memutuskan untuk menemukan sesuatu, dia harus menggunakan kekuatan aslinya. Setelah memperkirakan jarak, dia segera menggunakan kekuatan ruang dan menghilang dari tanah. Sangat jauh, jauh di bawah tanah, sosok Luan tiba-tiba muncul dan menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Dia dikelilingi oleh pecahan batu. Tekanan semacam ini tentu saja bukan ancaman bagi Luan. Dia mengerahkan kekuatan gelap untuk merasakannya lagi. Setelah kehilangan kendalinya, kekuatan gelap akan dengan cepat menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun, jadi Luan tidak takut tindakannya akan diketahui. Kali ini, jelas ada lebih banyak aura di bawah tanah. Luan bahkan bisa merasakan aura begelombang yang jelas, yang berarti dia sangat dekat dengan apa yang sebenarnya dia cari. Lebih penting lagi, aliran udara yang melonjak berarti memang ada kekuatan atau zat khusus di bawah tanah. Ada target sebenarnya yang dicari Luan, jadi Luan tidak akan menyianyiakan energinya. Jadi, setelah memperkirakan jaraknya, Luan sekali lagi menggunakan transfer ruang. Suara mendesing. Di bebatuan bawah tanah bintang, sosok Luan tiba-tiba muncul, dan dia kebetulan muncul di celah besar bebatuan bawah tanah. Dia tidak tumpang tindi dengan bebatuan. Suara mendesing. Angin bersiul bertiup di wajahnya, menyebabkan Luan langsung mengerutkan kening. Anginnya sangat kencang. Luan sangat beruntung. Jika angin lebih kencang, itu akan merusak stabilitas ruang dan dia tidak akan bisa berpindah ke sini. Angin kencang datang dari depan. Karena dia sudah datang ke sini, Luan tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Tidak peduli apa yang ada di depannya, dia harus pergi dan melihatnya. Dia juga tidak mungkin memberitahu Wang Wei. Jika memang ada sesuatu yang istimewa, dia akan mengambilnya sendiri dan membawanya ke Fuyu untuk diselidiki. Tanpa penundaan, Luan segera bergerak maju melalui celah besar itu. Retakan itu lebarnya setidaknya 300 meter, dan sosok Luan tampak sangat kecil jika dibandingkan. Tempat di mana Luan baru saja muncul cukup kuat untuk melukai para guru surgawi tingkat delapan, dan ada kekuatan yang terlihat bocor. Angin kencang datang dari bawah tanah. Luan terbang ke depan, dan semakin jauh dia terbang, semakin besar kekuatan yang menyebar keluar. Itu bahkan menghancurkan ruang di sekitarnya. Kekuatan ini telah mencapai tingkat kultifator tingkat surgawi. Jelas sekali bahwa retakan besar yang dilewati Luan telah dibentuk secara paksa oleh kekuatan ini. Dampak dari seorang kultifator tingkat surgawi tidak memiliki titik buta. Bahkan Luan tidak bisa menggunakan teknik gerakannya untuk bergerak maju. Dia hanya bisa menahan perlawanan besar dan memaksakan diri untuk maju. Bahkan setelah melewati suatu bagian jalan, Luan merasa sulit untuk bergerak maju bahkan dengan kekuatannya. Apa yang harus dia lakukan? Mata Luan serius. Kekuatannya terlalu kuat, menghalangi dia untuk bergerak maju. Dia tidak ingin berhenti begitu saja, dan dia tidak ingin Wang Wei dan yang lainnya melihatnya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat bergerak maju apapun yang terjadi. Namun, Luan dengan cepat memutuskan bahwa karena dia telah menggunakan kekuatan kegelapan untuk merasakan aura bintang, bukanlah masalah besar untuk menggunakan kekuatan tersebut. Sekarang. Jadi, di tengah mata gelap Luan, warna merah samar muncul di pupilnya. Ledakan. Kekuatan Luan tiba-tiba meningkat. Dia menggunakan alam dewa iblis, yang dia sembunyikan dari Wang Wei, untuk pertama kalinya dalam sebuah operasi. Dia, yang telah memperoleh kekuatan besar, mampu bergerak maju lagi, dengan paksa menolak kekuatan tersebut dan bergegas maju. Namun, setelah bergerak maju seperti ini dalam jarak dekat, sosok Luan sekali lagi terpaksa berhenti. Dewa iblis biasa tidak lagi bisa bergerak maju, jadi dia tidak punya pilihan lain. Dia telah mengaktifkan alam dewa iblis, jadi dia tidak keberatan mengaktifkannya lagi. Dia segera mengaktifkan Realm of the Demon Gods secara maksimal. Ledakan. Kekuatan Luan meningkat sekali lagi, dan otot-otot seluruh tubuhnya menjadi sangat tegang. Karena dampak kekuatannya terlalu kuat, Luan tidak dapat memblokirnya hanya dengan pertahanan seluruh tubuhnya. Untuk mencegah dirinya terluka, Luan terpaksa menggunakan pakaian darah. Seolah-olah dia mengenakan gaun berwarna merah darah. Jika seseorang dengan kekuatan yang sama seperti Luan melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan sangat gugup atau bahkan ketakutan. Namun, Luan sangat tenang. Ini karena tingkat kekuatannya saat ini belum mencapai tingkat kekuatan yang bisa digunakan oleh orang dari klan Hachiko. Namun, Luan masih belum mencapai akhir. Setelah bergerak maju dalam jarak dekat, Luan sekali lagi terpaksa berhenti. Di tengah kekuatan yang sangat ganas, samar-samar Luan sudah bisa melihat beberapa bayangan. Kemungkinan besar ini adalah benda atau zat yang melepaskan kekuatan keluar. Mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal menghabiskan banyak energi. Luan tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Selain itu, Luan masih harus mempertimbangkan masalah kepulangannya. Jika dia hanya mencapai tujuannya dan tidak memiliki cukup tenaga untuk kembali, nyawanya masih dalam bahaya besar. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Luan tidak ragu-ragu. Dia segera mengaktifkan api suci Empyrean dan mengaktifkan tiga alam api suci. Ledakan. Di bawah pakaian darah, tubuh Luan jelas memerah. Tidak hanya itu, bahkan permukaan dari pakaian darah itu samar-samar muncul dengan sejumlah api. Namun, api ini segera hancur dan tersebar di bawah kekuatan yang begitu besar. Meski berada di kejauhan, hanya ada bebatuan, jadi tidak akan memicu api skala besar. Ini sudah menjadi pilihan terakhirnya. Jika dia masih tidak bisa melakukannya, bahkan Luan pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di bawah ledakan kekuatan terakhir, Luan sekali lagi bergerak maju melawan kekuatan besar. Kekuatannya begitu besar bahkan pakaian darah di tubuhnya pun memiliki retakan yang dalam. Permukaannya terus terkelupas seolah-olah seluruh pakaian darah akan hancur. Namun, bahkan ledakan terakhir tidak memungkinkan Luan melewati jarak terakhir. Luan mengertakkan gigi. Darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Itu dituangkan ke dalam pakaian darah dan menjadi kekuatan dari pakaian darah untuk mempertahankan keadaan pakaian darah. Namun, memang benar dia tidak bisa bergerak maju hingga jarak terakhir. Namun, meskipun dia akhirnya tidak dapat mencapai tujuannya, jarak terakhir memungkinkan Luan akhirnya melihat wajah sebenarnya dari bayangan di depannya. Itu adalah tubuh energi yang sangat besar. Badan energi ini setidaknya berukuran 50 ribu kaki. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Setidaknya permukaannya tertutup seluruhnya oleh energi. Ada pun apa yang ada di dalamnya, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Badan energi yang ada jauh di bawah tanah, dan lokasi badan energi ini hampir setengah radius planet. Itu terlalu aneh. Struktur kedalaman planet normal sangat stabil. Tubuh energi seperti itu tidak akan tiba-tiba muncul jauh di bawah tanah. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Luan mengerutkan kening. Untuk memastikan keselamatannya, dia segera mengurangi perlawanan terhadap kekuatan tersebut. Namun, dia tidak mengurangi kekuatannya sendiri untuk mempertahankan kekuatan pertahanannya. Setelah mengurangi kekuatan serangan ke depannya, dia segera dipaksa mundur oleh kekuatan tersebut. Dia mundur dengan cepat seperti anak panah yang ditembakkan. Bang! Dalam kekuatan kekerasan, sosok Luan mundur dengan cepat. Namun, di saat yang sama, kekuatan di sekitarnya juga berkurang dengan cepat. Hal ini menyebabkan tekanan pada Luan berkurang dengan cepat. Setelah tekanannya berkurang, Luan segera mengurangi ledakannya. Pertama, dia membatalkan tiga alam api suci. Kemudian, dia mengubah alam dewa iblis ke keadaan normalnya. Akhirnya, dia sepenuhnya membatalkan alam dewa iblis. Pada saat ini, pakaian darah di tubuhnya telah runtuh seluruhnya, hanya menyisakan tubuhnya yang hancur. Bang! 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 Luan, yang terdorong mundur oleh benturan tersebut, terus menabrak celah dan akhirnya berhenti. Lukanya tidak ringan. Setelah dia kembali ke tempat di mana ruang angkasa stabil, dia segera mengerahkan kekuatan luar angkasa untuk meninggalkan planet ini. Di planet tak berpenghuni di galaksi surgawi. Suara mendesing. Sosok Luan tiba-tiba muncul. Ini adalah planet tak berpenghuni yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Dia telah menyembunyikan cincin luar angkasa di sini, dan ada pil abadi di dalam cincin itu. Dia segera mengeluarkan pil abadi dan mengkonsumsinya. Dia menyembuhkan tubuhnya secepat mungkin. Dia tidak ingin membuang waktu. Setelah pil menyembuhkan sebagian besar lukanya, dia segera menggunakan teleportasi luar angkasa lagi dan menghilang dari bintang. Terima kasih telah menonton!